9 Star Hegemon Body Arts Season 101 Bab 1001 Kabar Mengejutkan Zhao Zian memandang Long Chen dengan aneh. Kata-katanya terdengar sangat logis baginya, tapi cahaya jahat di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia tidak tahu apakah Long Chen serius atau tidak. Kakak Long, aku serius, tapi kamu, Zhao Zian menggelengkan kepalanya. Saya juga serius, biarku beritahu, aku telah membunuh aku telah melihat banyak orang. Hanya dengan pandangan sekilas, saya bisa melihat melalui penyamaran seseorang seperti Wei Chang Hai. Dia tipe orang yang tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika gurunya adalah seorang suci, dia tidak bisa diubah. Jadi jika Anda ingin menanganinya, bunuh dia, atau takuti dia dengan bodoh. Jangan beri dia kesempatan atau harapan, kalau tidak, iya, nikmati saja dia mengejarmu sepanjang waktu, kata Long Chen dengan malas. Dia telah melihat situasi seperti ini terlalu sering. Zhao Zian membenci Wei Chang Hai, tapi dia juga tidak ingin menghancurkan segalanya dengan menyakiti perasaannya. Dia berharap Wei Chang Hai akan mengetahuinya dan mundur sendiri. Tapi bagaimana mungkin? Bagaimanapun, dia sudah mengungkapkan fakta di depannya, dan dia tidak mau repot untuk mengatakannya lagi. Apakah dia ingin mendengarkan atau tidak, itu terserah padanya. Itu tidak memiliki hubungan satu batu roh dengannya. Dengan tangan di belakang kepala, dia berbaring malas di atas batu. Menatap awan mengambang di langit, dia tiba-tiba merasa dirinya jauh lebih tua dari sebelumnya. Jika seseorang secantik dan selembut Zhao Zian ditempatkan di depannya beberapa tahun yang lalu, dia pasti ingin mengejarnya. Tapi sekarang dia tidak berani menyentuh hal-hal seperti itu. Melihat Long Chen mengabaikannya, Zhao Zian sedikit mengernyit. Tapi ekspresi di wajahnya tampak sangat alami. Bahkan, ia seolah menyatu dengan langit dan bumi tanpa ada perselisihan sedikitpun. Apakah ini alam legendaris untuk menyatu dengan Dao? Tapi itu tidak mungkin, dia tidak bisa mencapai alam setinggi itu di usianya. Hati Zhao Zian bergetar, tapi dia dengan cepat menepis ide itu. Long Chen pada dasarnya bukanlah seseorang yang bisa berada di level itu. Brother Long, apakah Anda selalu tidak dibatasi ini? Dia bertanya. Hmm, cukup banyak. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan mati, jadi mengapa repot-repot berhati-hati. Saudara laki-laki saya dan saya lebih suka perasaan bebas. Long Chen mengambil sebilah rumput dari tanah dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya secara acak. Brother Long benar-benar unik. Selama bertahun-tahun, saya belum pernah melihat orang lain seperti Anda. Mulut Zhao Zian melengkung menjadi senyuman kecil. Penampilannya yang tidak mempedulikan siapapun atau apapun, sikapnya yang bebas dan tidak dibatasi, adalah hal baru baginya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Selama pendaftaran, saya melihat usia tulang Anda adalah 21 tahun. Meski kamu hanya satu tahun lebih muda dariku, di mataku, kamu semua hanyalah anak-anak. Petik 2. Apakah Anda mengejek saya karena belum dewasa? Zhao Zian mengerutkan kening. Iya, Long Chen mengangguk. Kamu, karena saudara Long tidak mengatakan apa-apa kepadaku, aku akan mengucapkan selamat tinggal, kata Zhao Zian dengan marah. Dia segera bangkit dan pergi. Long Chen tidak meminta maaf atau mengatakan apapun. Dia hanya dengan acu-ta'acu menyaksikan pertempuran yang melibatkan lebih dari seribu orang sekarang. Itu pasti, hidup. Long Chen, Beritahu aku. Betapa aku belum dewasa. Petik 2. Zhao Zian telah berjalan jauh, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia baik kepada orang lain, dan dia juga cantik. Tidak ada yang pernah mengevaluasinya seperti ini. Dia merasa sedikit tidak mau dan dia kembali. Long Chen hampir tertawa. Melihatnya, dia bertanya, tidakkah kamu merasa tingkah lakumu saat ini sangat tidak dewasa? Zhao Zian tersipu. Dia benar-benar merasa tindakannya saat ini agak tidak dewasa. Dia tidak tahu bagaimana membalas. Dia tidak bisa pergi, dan dia tidak bisa tinggal. Disebut belum dewasa bukanlah hal yang buruk. Apa salahnya menjadi tidak dewasa? Orang-orang seperti saya tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi tidak dewasa, jadi Anda harus merasa diberkati, kata Long Chen. Apa yang kamu bicarakan? Long Chen memandang Zhao Zian. Melihat ekspresi penasarannya dikombinasikan dengan kecantikannya, hatinya melonjak dan dia membuang muka. Zhao Zian benar-benar cantik, tapi dia tidak memberinya perasaan khusus itu. Dia memutuskan untuk tidak menggodanya lagi. Melihat ekspresi Long Chen tiba-tiba berubah dan matanya mengalihkan pandangan, Zhao Zian dengan cepat memahami apa yang telah terjadi dan tersenyum. Kakak Long, sepertinya kamu belum menjawabku. Tidak perlu dijawab, Anda bisa menebaknya. Jika saya belum dewasa, saya akan kehilangan hidup saya, jadi Anda jauh lebih diberkati daripada saya. Saat aku menyebutmu belum dewasa, aku hampir merasa iri, Long Chen mendesah. Nada sedihnya menyebabkan Zhao Zian tertawa. Dia menemukan bahwa berbicara dengannya sangat menarik. Dia tampak seperti orang yang murah hati yang dia tidak perlu memiliki pantangan saat berbicara dengannya. Meskipun terkadang kata-katanya begitu langsung sehingga dia tidak mau menerimanya, itu tetap menarik. Seharusnya giliranku untuk menanyakan beberapa pertanyaan, kan? Tanya Long Chen tiba-tiba. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan, silakan. Petik 2. Kalau begitu katakan padaku, seperti apa power balance di Laut Selatan? Apakah ada jalan yang benar dan rusak? Apakah Anda bertengkar hebat? Atau? Tanya Long Chen. Long Chen benar-benar ingin tahu tentang ini. Selama pendaftaran, dia telah melihat bahwa ratusan ribu murid dari daerah lain tidak lebih dari anak nakal yang tidak bisa diandalkan. Hanya ada sedikit ahli sejati. Bagaimana orang-orang seperti itu bisa selamat dari pertempuran antara jalan yang benar dan yang rusak? Itu tidak terbayangkan. Alhasil, jawaban Zhao Zian membuatnya tercengang. Pada kenyataannya, Laut Selatan, Gurun Barat, dan Sumber Utara memiliki terlalu banyak sekte kuat untuk ditangani oleh jalur rusak. Mengambil Laut Selatan sebagai contoh, ada tujuh sekte yang tidak lebih lemah dari cabang Suantian Dao Sek di sana. Meskipun mereka memiliki beberapa konflik dengan jalur rusak, tidak banyak pertempuran skala besar. Jalan yang rusak sangat ditekan oleh jalan yang benar, dan mereka hanya mampu melakukan beberapa gerakan diam-diam. Segera setelah jalan yang benar merasakan mereka, mereka akan lari. Pertempuran besar antara kedua belah pihak jarang terjadi. Mungkin perlu beberapa dekade sebelum pertempuran seperti itu terjadi, dan generasi mereka belum meningkat selama waktu itu. Belum ada pertempuran bagi mereka untuk mengumpulkan pengalaman. Semua pertempuran mereka terjadi di panggung bela diri dan bukan di medan perang. Ketika Long Chen bertanya tentang jalan abadi, Zhao Zian berkata bahwa ada beberapa pertempuran di dalamnya. Namun, semua orang telah fokus untuk mencari harta dan peluang, dan tidak ada perang besar-besaran yang dimulai. Long Chen tercengang. Jadi seluruh dunia begitu damai. Maka tidak heran semua murid ini sangat tidak dewasa. Ada apa dengan tampilan itu? Tanya Zhao Zian setelah melihat senyum pahit Long Chen. Tidak apa. Aku hanya merasa hidup itu pahit. Sister Zian, seberapa banyak yang Anda ketahui tentang Central Plains? Apakah Anda tahu tentang kekuatan puncak? Tanya Long Chen. Mungkin salah satu kekuatan puncak ini mungkin terkait dengan asal-usulnya. Zhao Zian menggelengkan kepalanya. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya tidak tahu banyak. Yang saya dengar hanyalah tujuh zona bahaya, enam aliansi besar, lima ruang dewa, empat gerbang, tiga sekte, dua istana, dan satu lembah. Petik 2. Ada sebanyak ini. Apakah sekte Suantian Dao salah satu dari tiga sekte itu? Mata Long Chen hampir keluar dari kepalanya. Bagaimana bisa ada kekuatan sebanyak ini? Yah, hanya ini yang ku dengar. Saya tidak yakin tentang kebenaran yang sebenarnya. Central Plains terlalu besar, Zhao Zian mendesah. Menurut Zhao Zian, itu tidak lebih dari ungkapan yang dia dengar. Sekarang mereka telah datang ke sekte Suantian Dao, mereka telah mengkonfirmasi keberadaannya, tetapi kekuatan lain tidak lebih dari cerita baginya. Pada level mereka saat ini, mereka tidak cukup kuat untuk mempelajari hal-hal seperti itu. Faktanya, hanya sekte Suantian Dao yang merupakan kekuatan yang sangat diinginkan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk bergabung. Central Plains terlalu besar. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Dia tahu dia masih memiliki jalan yang sangat, sangat panjang. Apa yang perlu dia lakukan adalah terus menjadi lebih kuat. Puncak dari jalur bela diri bahkan lebih jauh dari yang dia pikirkan. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah tiba di Suantian Dao Sekte, dia tidak akan jauh dari rahasia asalnya. Tapi kata-kata Zhao Zian seperti seember air es yang jatuh di atas kepalanya. Dia terlalu naif. Kakak Long, ada apa? Tanya Zhao Zian. Long Chen mengusap wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, bukan apa-apa. Saya baru menyadari bahwa mungkin perlu beberapa tahun bagi saya untuk mendominasi Central Plains. Petik 2. Zhao Zian hampir tertawa. Siapapun yang bisa mengatakan mereka akan mendominasi Central Plains pasti gila. Dia bahkan belum lulus uji coba untuk bergabung dengan sekte tersebut. Long Chen tertawa, yang terbaik adalah memiliki mimpi. Lagi pula, bagaimana jika Anda mencapainya? Petik 2. Baiklah, aku tidak akan menertawakan orang gila sepertimu, kata Zhao Zian sambil tertawa. Banyak orang yang menertawakan saya. Selama mereka tidak menyentuh timbangan saya, mereka bisa tertawa semau mereka. Saya memiliki pikiran dan target saya sendiri. Setiap usaha kecil membawa saya selangkah lebih dekat ke tujuan saya. Saya akan mencapai ketinggian itu cepat atau lambat, kata Long Chen dengan percaya diri. Aku akan pergi. Apakah kamu ingin ikut denganku, atau Zhao Zian tidak ingin terus memperdebatkan masalah ini dengan Long Chen? Setelah menunggu selama ini, Wei Changhai pasti sudah jauh di depan. Dia harus mulai bergerak. Setelah berbicara dengan Long Chen sebanyak ini, kekhawatirannya telah berkurang banyak. Meskipun dia tidak memikirkan bagaimana tepatnya dia akan menangani Wei Changhai, dia tidak merasa kesal seperti sebelumnya. Itulah mengapa dia bertanya pada Long Chen apakah dia ingin ikut dengannya. Dia merasa dia adalah orang yang menarik, dan pergi bersama pasti lebih menarik. Long Chen, kamu anjing istan wastelen, beraninya kamu merayu wanitaku. Long Chen baru saja akan menolak undangannya ketika raungan marah terdengar. Sesosok menyerbu dari kejauhan. Orang itu adalah Wei Changhai. Dia telah mencari Zhao Zian sepanjang waktu ini sehingga mereka dapat berbicara, tetapi Zhao Zian dengan sengaja bersembunyi darinya. Saat dia mencari, dia melihat Zhao Zian tersenyum dan berbicara dengan seorang pria di puncak gunung yang jauh. Kemarahannya segera melonjak. Selanjutnya, ketika dia melihat bahwa itu adalah anak laki-laki cantik seperti Long Chen, amarahnya melonjak lebih tinggi. Wei Changhai, apa yang kamu lakukan? teriak Zhao Zian saat melihatnya menyerbu. Enyahlah, aku akan membunuh ini. Raung Wei Changhai, Water Ki meletus darinya, membentuk gelombang di udara. Dengan raungan marah, dia mengirim telapak tangan ke Long Chen. Pergilah. Petik 2. Oh. Di depan mata Zhao Zian yang tertegun, sebuah tangan dengan kejam menamparkan wajah Wei Changhai. Bab 1002 banding 1002. Long Chen menyerang kedua tetapi menyerang lebih dulu. Gerakannya halus dan anggun, melengkapi suara yang menggema. Ledakan. Wei Changhai menabrak gunung, menyebabkannya runtuh. Long Chen telah melihat 100 celah dalam serangan Wei Changhai. Sepertinya Wei Changhai meminta untuk ditampar. Jika dia tidak membantunya, dia akan merasa tidak enak. Baka tidak sama dengan kekuatan. Dia memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dan masih bertindak dengan arogan. Di mata Long Chen, apakah itu Han Yunsan atau Wei Changhai, mereka tidak lebih dari lemak bodoh yang merabah-rabah. Mereka tampak besar dan kuat, tetapi sebenarnya hanya gemuk dan bodoh, tidak bisa melepaskan kekuatan mereka sendiri. Jangankan Long Chen, bahkan orang-orang seperti Sue Yu dan Yu Changhao akan bisa membunuh mereka dalam satu pukulan seandainya mereka masih hidup. Ini adalah bunga rumah kaca, keberadaan yang tidak bisa dibandingkan dengan bambu yang tumbuh di alam liar. Dalam pertempuran yang benar dan rusak, para idiot seperti itu sudah lama bereinkarnasi. Murid-murid yang melawan Magical Beast semuanya terkejut dan mundur. Mereka melihat tepat pada waktunya untuk melihat Wei Changhai meledakkan jalan keluar dari gunung dan mengaum. Long Chen, mati. Saat Wei Changhai membentuk segel tangan, energi air yang tak ada habisnya mulai beredar. Fluktuasi seperti riak muncul di udara. Wei Changhai telah meletus dengan kekuatan celestial peringkat 5. Rune 5 warna terjalin, membentuk tirai air besar yang menyelimuti Long Chen. Di saat yang sama, gelombang energi meraung ke arahnya. Itu bukan benar-benar air, tapi sesuatu yang dibuat dari rune air. Serangan ini mengandung kekuatan destruktif yang menakutkan. Begitu Wei Changhai menyerang, tekanan yang menakutkan menyebabkan semua murid menjadi pucat. Saat itu juga, mereka merasakan sedikit rasa sakit yang menusuk di jiwa mereka. Tubuh mereka tanpa sadar bergetar, dan semakin rendah peringkat surgawi mereka, semakin kuat perasaan itu. Itu adalah semacam penindasan dao surgawi. Jika dua celestial dari peringkat berbeda bertarung, maka yang satu dengan peringkat lebih tinggi akan memiliki efek penekan yang kuat di sisi lain. Dan semakin besar perbedaan peringkat, semakin besar penekanannya. Celestial peringkat tiga pada dasarnya tidak akan dapat melepaskan kekuatan penuh mereka terhadap peringkat lima celestial. Kecuali basis kultivasi yang pertama jauh melampaui yang terakhir, mereka akan tinggal sejauh mungkin. Dalam kemarahan Wei Changhai, dia bahkan telah melepaskan kekuatan darah rohnya. Dia jelas berniat membunuh Long Chen, menyebabkan ekspresi Zhao Zian berubah. Dia tahu bahwa Long Chen sangat kuat, tetapi dia bukan celestial. Khawatir dia akan terbunuh dalam satu pukulan, dia baru saja akan ikut campur. Tiba-tiba, gemuruh ringan terdengar. Long Chen menghilang, mengejutkan Zhao Zian. Serangan Wei Changhai jelas telah menguncinya. Ketika dia melihatnya sekali lagi, Long Chen telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari penindasan Wei Changhai dan menyerang ke arahnya. Idiot, aku akan mengajarimu dua hal. Satu, jika kamu ingin mengunci orang lain, baik aura atau kekuatan spiritualmu harus lebih besar. Kedua, tidak semua orang akan dengan bodoh menerima serangan Anda secara langsung. Jika Anda berada di medan perang, Anda sudah lama terbunuh. Petik 2 Dengan kekuatan petir di sekelilingnya, Long Chen seperti sambaran petir, muncul tepat di depan Wei Changhai dan memberinya tamparan lagi di wajahnya. Long Chen hampir merasa tidak terbayangkan. Ketika si idiot ini menyerang, dia sama sekali tidak menahan apapun. Dengan kata lain, semua energinya telah terbuang untuk serangan yang meleset, sementara dia tidak menyimpan apapun untuk bertahan atau menghindar. Tamparannya mendarat dengan kokoh di wajah Wei Changhai yang tidak mengerti. Mungkin hasil ini bahkan tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan Long Chen. Serangannya sangat ganas, dan suara patah tulang Wei Changhai terdengar. Separuh wajahnya mengalah, dan dia sekali lagi dikirim terbang. Dia menabrak gunung besar dan kemudian melanjutkan perjalanan sejauh belasan mil sebelum berhenti. Setelah berhenti, dia tidak bergerak lagi. Dia pingsan. Ini adalah hasil dari Long Chen menahan, atau kepalanya akan meledak. Meskipun Long Chen meremehkan orang-orang ini, dia tidak terlalu peduli tentang mereka. Namun, si idiot ini memanggilnya anjing tanah air timur telah membuatnya kesal. Orang dengan mulut keji seperti itu harus ditampar. Semua orang melihat dari Wei Changhai yang tidak bergerak ke Long Chen yang acuh tak acuh. Mereka tercengang. Monster macam apa itu Long Chen? Wei Changhai itu adalah peringkat lima celestial, seorang jenius surgawi puncak di antara mereka. Tapi dia pingsan dengan dua tamparan di wajahnya. Ini bahkan tidak bisa dihitung sebagai pertempuran. Rasanya lebih seperti memukuli anak kecil. Bahkan Zhao Zian pun kaget. Awalnya, dia mengkhawatirkan Long Chen. Tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar terlalu khawatir. Atau mungkin dia seharusnya mengkhawatirkan Wei Changhai. Betapa sialnya, dari awal hari hingga penghujung hari, saya selalu bertemu dengan para idiot ini. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia telah bersiap untuk meningkatkan kekuatannya dengan benar di Suantian Dao Sekte, dengan fokus pada kultivasi. Dia tidak ingin memprovokasi orang lain, tetapi selalu ada aliran idiot yang datang untuk memprovokasi dia. Begitu dia tiba di Central Plains, dia harus menghadapi diskriminasi dan ejekan orang lain. Bahkan dengan temperamen yang baik, dia merasa itu tak tertahankan. Lebih jauh, emosinya tidak pernah baik. Pertama, dia menerima provokasi dari Yan Mo Chen, lalu dia menyuruh Han Yun San mencoba membalas dendam padanya, dan sekarang dia memiliki orang bodoh yang mengira dia mencoba merayu wanitanya. Dengan amarahnya di Eastern Wasteland, dia sudah lama menempatkan mereka di tanah. Tapi dia memiliki pengekangan yang baru ditemukan, dan meskipun dia tidak bisa membunuh mereka sekarang, dia pasti tidak akan membiarkan mereka terbiasa menindasnya. Maaf, saya melibatkan Anda, kata Zhao Zian. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Ini adalah takdir. Wei Changhai pasti telah melakukan banyak perbuatan jahat untuk bertemu dengan saya, kata Long Chen. Atau mungkin dialah yang telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat di kehidupan sebelumnya. Ketika surga bosan, mengapa mereka membuang sampah ke arahnya? Apakah mereka ingin membuatnya jijik sampai mati? Waktu adalah yang terpenting. Dia ingin cepat terbiasa dengan Sekte Suantian Dao dan Central Plains. Dia tidak punya waktu untuk omong kosong ini. Karena itu masalahnya, aku tidak akan mengganggu Saudara Long lagi. Zhao Zian membungkuk sedikit. Baik, tapi sungguh, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Long Chen. Zhao Zian menganggup penuh terima kasih dan bergegas ke puncak gunung. Masih ada magi kelbis peringkat ke-8 yang kuat yang menjaga di sana. Penjara roh air, petik 2. Penyusuan itu terikat erat oleh rantai rahasia, menjadi tidak bisa bergerak. Kontrol yang sangat bagus, setidaknya sedikit lebih kuat dari Wei Changhai. Namun, masih banyak kekurangannya. Tidak apa-apa menggunakannya melawan magi kelbis. Tapi di medan perang, itu hanya akan menjadi lelucon. Long Chen tidak bisa berkata-kata di dalam. Begitu dia menggunakan suatu gerakan, dia bisa mengatakan kekuatan dan pengalamannya yang sebenarnya. Dia benar-benar merasa bahwa hidup ini adil. Jalan legiun darah naga telah dipenuhi dengan jebakan, tapi sekarang masing-masing dari mereka adalah ahli sejati. Dibandingkan dengan murid tiga wilayah lainnya, mereka adalah pejuang sejati. Adapun, murid berbakat itu, mereka berakhir seperti anak-anak. Bagi mereka untuk menjadi ahli sejati akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan dalam pertarungan kelompok melawan magi kelbis peringkat ke-8 biasa, mereka terus-menerus terluka. Perbedaannya sangat besar. Zhao Zian tidak membunuh Swan Turtle setelah menangkapnya. Sebaliknya, dia membawa orang-orang itu melewatinya saat ditangkap. Orang-orang itu sangat bersemangat dan berulang kali berterima kasih padanya. Begitu Zhao Zian pergi, Swan Turtle melarikan diri dari ikatannya dan meraung, melepaskan amarahnya. Diam, provokasi aku dan aku akan membunuhmu, kata Long Chen. Raungan Swan Turtle berhenti tiba-tiba seolah menjadi terlalu ketakutan untuk bersuara. Magi kelbis peringkat ke-8 memiliki kecerdasan, dan rasa bahaya mereka cukup kuat. Satu perintah dari Long Chen membuatnya diam. Long Chen tidak melanjutkan. Dia menunggu selama tiga hari. Di hari ketiga, Wei Changhai akhirnya terbangun. Ketika dia melihat Long Chen, dia memelototi dengan marah. Tapi Long Chen mengabaikannya. Selama dia berani mendatanginya, dia hanya akan mengirimnya terbang dengan tamparan di wajahnya. Mata Wei Changhai menyemburkan api, tetapi pada akhirnya, dia tidak berani menyerang Long Chen lagi. Dia memilih untuk terus maju. Selama tiga hari ini, masa lain berkumpul di depan lembah gunung. Tapi saat ini, mereka hanya berjumlah 300. Mereka mencoba beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat melewati blokade Swan Turtle. Murid-murid ini telah tertinggal, yang berarti mereka juga lebih lemah. Wei Changhai tidak berperasaan, mengikat Swan Turtle dan berjalan melewatinya sendirian. Dia segera melepaskannya agar tidak ada orang lain yang bisa lewat. Orang-orang itu memelototinya dengan penuh kebencian, tetapi mereka tidak berdaya. Swan Turtle terlalu kuat, dan dua orang hampir terbunuh ketika mereka mencoba melewatinya. Mereka tidak berani mencoba lagi dan hanya menunggu. Setelah hari lain, orang yang ditunggu-tunggu Long Chen akhirnya tiba. Itu adalah prajurit Dragon Blood yang ditinggalkannya sebagai tukang perahu. Selain dia, ada dua prajurit Dragon Blood lainnya. Long Chen bertanya, bagaimana? He he, kami kaya. Saya juga menjual perahu dengan harga tinggi. Secara total, saya mendapatkan lebih dari 130 juta batu roh kelas menengah. Prajurit Dragon Blood itu menyerahkan Long Chen sebuah cincin spasial. Long Chen mengangguk. Itu sekitar apa yang dia prediksi, dan sedikit perbedaan itu sangat normal. Dia kemudian bertanya tentang Gu Yang. Kami berdua tertinggal untuk mencari kakak laki-laki Gu Yang di wilayah kabut. Tetapi setelah melewati seluruh area, kami tidak dapat menemukannya. Dia seharusnya sudah lama pergi, kata salah satu dari dua prajurit Dragon Blood lainnya. Kekuatan spiritual mereka tidak buruk, jadi mereka tidak terpengaruh oleh formasi ilusi. Jika mereka tidak menemukan Gu Yang setelah sekian lama, itu berarti dia keluar sendiri. Bagus, kalau begitu aku merasa nyaman. Mari kita lanjutkan. Petik 2 Long Chen mengangguk dan memimpin mereka bertiga menuju celah gunung. Ketika Long Chen tiba, mata para murid yang cemas itu berbinar. Bab 1003 Kakak magang senior Long Chen, tolong bawa kami. Melihat Long Chen langsung menuju ke Magical Bis peringkat kedelapan yang kuat, murid-murid lainnya sangat senang. Seorang gadis dengan manis meminta bantuan. Itulah keuntungan menjadi seorang wanita, terutama tipe wanita yang tahu bagaimana terlihat menyedihkan. Enyah, petik 2 Suara Long Chen menyebabkan ekspresinya tenggelam, serta ekspresi semua orang. Dia mulai menangis. Kakak magang senior Long Chen, kamu. Apa yang kalian semua tunggu? Cepat dan ikuti, kata salah satu prajurit Dragon Blood. Baru saat itulah semua orang menyadari Long Chen telah tiba di Swan Turtle yang menakutkan. Teriakannya menyebabkannya segera lari ke samping. Tidak hanya itu, ia mundur ke dalam cangkangnya, tidak berani bergerak. Orang-orang terkejut menemukan bahwa itu bahkan gemetar ketakutan. Baru saat itulah mereka menyadari teriakan Long Chen tidak mengarah ke mereka. Mereka sangat gembira dan mereka semua dengan tergesa-gesa mengikutinya. Melihat Long Chen menakuti Magical Beast peringkat ke-8 hanya dengan teriakan, mereka semua penuh hormat padanya. Bahkan Wei Changhai dan Zhao Zian terpaksa mengikat Swan Turtle untuk lewat. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun Swan Turtle adalah Magical Beast, kecerdasannya relatif lebih tinggi daripada Magical Beast lainnya dengan peringkat yang sama. Ia tahu orang apa yang bisa diganggu dan orang apa yang tidak bisa. Long Chen telah mengirim Wei Changhai terbang dua kali dengan tamparan di wajah. Meskipun tidak begitu mengerti apa yang telah terjadi, dia bisa mengetahui siapa yang lebih kuat. Itu bahkan tidak bisa menghentikan Wei Changhai, jadi tidak ada gunanya mencoba menghentikan Long Chen. Selanjutnya, Long Chen memiliki sesuatu yang sangat membuatnya takut. Kecerdasan kecil inilah yang menyelamatkan hidupnya sekarang. Saat Long Chen lewat, yang lain dengan cepat mengikuti. Saat dia maju, lebih banyak Magical Beast muncul untuk menghalangi jalannya. Kadang-kadang, dia hanya akan memberi mereka teriakan dan mereka dengan patuh menyingkir, tetapi beberapa orang buta menolak. Karena itu, mereka dibunuh olehnya. Semua orang terkejut melihat Magical Beast peringkat ke-8 yang menakutkan dibunuh hanya dengan satu pukulan dari Long Chen. Magical Beast peringkat ke-8 itu tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Prajurit Dragon Blood di belakangnya tidak peduli dengan ini. Mereka sudah lama terbiasa, yang membuat semua orang merasa seperti monster juga. Tampilan Long Chen sekarang benar-benar menggulingkan prasangka mereka bahwa Wastelen Timur adalah yang terlemah dari empat wilayah. Pada generasi sebelumnya, orang-orang dari Iswastelen tidak lebih dari sekedar figuran yang ikut bersenang-senang. Tapi sekarang mereka belajar apa itu mendominasi. Saat Long Chen maju, langkah kakinya tidak berhenti sekalipun. Mereka semua bersorak di dalam, karena Long Chen membawa mereka melewati lusinan umpan. Dengan Magical Beast tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, ada juga lebih banyak orang yang terjebak di sana. Namun, semua blokade itu tidak berarti apa-apa bagi Long Chen. Sebuah teriakan membuat banyak orang pergi, dan mereka yang tidak melarikan diri dibunuh dengan satu pukulan. Saat mereka maju, mereka menyadari medan di wilayah ini. Ini adalah corong. Pada awalnya, ada lebih banyak pintu masuk, tetapi setelah beberapa kali lewat, para murid mulai berkumpul dalam kelompok yang lebih besar. Menjelang akhir, setiap celah memiliki lebih banyak murid di depannya, dengan binatang ajaib yang menjaga celah terlalu kuat untuk mereka lewati. Sekarang, ada puluhan ribu orang yang mengikuti Long Chen. Setiap kali dia melewati level, sekelompok orang lain akan bergabung. Seperti bola salju yang bergulir, jumlah orang bertambah dengan cepat. Dalam kelompok ini, Long Chen melihat banyak orang yang pernah memandang rendah tanah air timur. Mereka pernah menghina bangsanya, tapi dia merasa tidak pantas mengeluarkan mereka dari grup, jadi dia hanya bertingkah seolah dia tidak melihat mereka. Lebih banyak prajurit Dragon Blood juga muncul. Sekarang, dia memiliki lebih dari 30 dari mereka di sisinya. Akhirnya, dia bertemu dengan Magical Beast peringkat ke-8 yang menakutkan yang disebut Darkwing Tiger. Itu memiliki garis keturunan kuno, dan telah mewarisi garis keturunan binatang terbang yang memberinya kecepatan tinggi. Meskipun itu juga Magical Beast peringkat ke-8, itu jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Itu adalah perwujudan sempurna dari ungkapan, seperti harimau yang memiliki sayap. Itu adalah kombinasi dari kecepatan dan kekuatan. Tapi anehnya, Long Chen tidak melakukan apapun terhadap Darkwing Tiger. Sebagai gantinya, dia menyuruh para prajurit Dragon Blood keluar. Ketika semua orang mendengar itu, mereka semua melompat ketakutan. Prajurit Dragon Blood biasa hanya peringkat 3 Celestial. Di antara mereka, bakat mereka hanya rata-rata. Kakak magang senior Long Chen, ini terlalu berbahaya, kata seorang wanita cantik yang memujanya. Justru karena berbahaya itu ada artinya. Jika tidak berbahaya, saya sudah membunuhnya, kata Long Chen. Petik dua titik. Semua orang tercengang. Melihat ekspresi hilang dari, elit, ini, dia menghela nafas ke dalam. Berada di level yang berbeda membuat komunikasi menjadi sulit. Itu karena Darkwing Tiger cukup kuat untuk mengancam nyawa para prajurit Dragon Blood sehingga Long Chen menyuruh mereka menghadapinya. Seorang pembudidaya seperti pisau, pedang tidak lahir tajam, itu membutuhkan temper yang konstan. Jika pisau dikesampingkan terlalu lama, maka akan mudah berkarat. Itu membutuhkan penajaman konstan untuk tetap dalam keadaan siap tempur. Jika Anda hanya mengasahnya ketika musuh Anda datang, itu sudah terlambat. Meskipun Magical Beast sebelumnya kuat, mereka belum cukup kuat untuk mengancam mereka. Dengan demikian, Long Chen tidak bisa diganggu untuk membuang waktunya sampai sekarang. Sekarang mereka telah bertemu dengan Magical Beast yang cocok. The Darkwing Tiger meraung, dan cakar besar menebas salah satu prajurit Dragon Blood. Ledakan, prajurit Dragon Blood dikirim terbang, memuntahkan darah. The Darkwing Tiger sangat kuat, dan Celestial Peringkat 3 biasa akan hancur lebur oleh serangannya. Tapi dengan secara paksa menerima serangannya, prajurit Dragon Blood itu menciptakan celah untuk yang lain. Mereka menyerang ke depan, tetapi mereka terlempar ke belakang oleh sayapnya yang besar. Ini terlalu tidak adil, The Darkwing Tiger bisa terbang, sementara kita tidak bisa terbang, kata seseorang dengan marah. Mereka semua memikirkan betapa menyedihkan pertempuran mereka sendiri di sini. Karena mereka tidak dapat terbang, ada banyak gerakan yang tidak dapat mereka gunakan atau hanya dapat digunakan dengan kekuatan terbatas. Long Chen mengabaikan mereka. Dia telah menghadapi banyak hal yang tidak adil, dan jika dia marah pada semuanya, dia sudah lama mati karena amarah. Kakak magang senior Long Chen, Anda adalah jenis ahli yang berbeda dari yang pernah saya lihat. Bisakah Anda memberi kami beberapa petunjuk? Tanya peringkat 4 Celestial dengan hormat. Dia telah memikirkan kata-kata ini untuk waktu yang lama, dan dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ya, tolong beritahu kami. Mereka sekarang melihat bahwa 30 prajurit Dragon Blood ini mampu bertarung secara merata melawan Darkwing Tiger yang kuat. Kekuatan yang mereka keluarkan dan keganasan mereka menyebabkan hati para murid ini bergetar. Yang terpenting, bakat mereka tidak terlalu tinggi, tetapi kekuatan tempur mereka jauh di depan mereka. Mereka menyuruh semua murid ini berpaling untuk melihat orang yang mereka sebut bos. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan penyembahan dan penghormatan terhadap sosok ini. Long Chen sedikit mengernyit. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan ke kanak-kanakan seperti itu, tapi melihat begitu banyak orang menatapnya dengan penuh harap, dia berkata, alasan mereka kuat adalah karena mereka tidak punya pilihan selain menjadi kuat. Jika mereka lebih lemah, mereka pasti mati. Tidak seperti Anda, hidup ini seperti cambuk tanpa ampun yang menyerang tepat di belakang kita. Jika salah satu langkah kita terlalu lambat, daging kita akan terkoyak dan kita bahkan mungkin mati. Kami tidak memiliki siapapun yang melindungi kami dari hujan, jadi kami harus berlari secepat yang kami bisa. Anda memiliki pendukung untuk diandalkan, sementara kami hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Petik 2 Sangat dalam, gumam seorang murid. Long Chen hampir batuk darah. Dia telah menjelaskannya dengan sangat sederhana, tetapi itu masih mendalam. Apakah mereka bahkan punya otak? Kakak magang senior, apa maksudmu para ahli dipaksa menjadi ahli? Anda mengatakan bahwa orang tua dan senior kami memanjakan kami dan membuat segalanya terlalu mudah bagi kami. Tanya seseorang yang mengerti. Kakak magang senior Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda harus siap kehilangan nyawa Anda kapan saja. Jika Anda takut mati, menyerahlah pada mimpi itu. Anda mungkin juga pulang ke rumah dan melanjutkan kehidupan damai Anda, kata Long Chen. Saya ingin menjadi lebih kuat, kata seorang murid dengan ekspresi tegas. Kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Anda ingin menjadi lebih kuat? Tanya Long Chen, melihat orang itu. Saya. Jika Anda bahkan tidak tahu mengapa Anda harus menjadi lebih kuat, maka ketika Anda dipaksa diambang kematian, tekad Anda akan langsung runtuh. Teror akan menyerang hati Anda. Anda tidak menjadi ahli dengan membicarakannya. Jika Anda ingin menjadi kuat, pertama-tama cari alasan yang dapat diandalkan, dan ubah alasan itu menjadi keyakinan Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi ahli sejati. Jika tidak, tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasi Anda, betapa menakjubkan bakat Anda, betapa kuatnya Anda, Anda tidak lebih dari macan kertas. Saat didorong ke selat putus asa, Anda akan langsung hancur, kata Long Chen. Lalu kakak magang kakak Long Chen, apa alasanmu menjadi lebih kuat? Saya. Alasan saya menjadi lebih kuat adalah mereka. Long Chen menunjuk dengan kepalanya. Semua orang melihat ke arah itu untuk melihat para prajurit Dragon Blood bertarung sengit. Bab 1004 banding 1004. Mereka adalah saudara saya, keyakinan saya, keyakinan saya. Saya akan membayar harga berapapun untuk melindungi mereka. Long Chen tersenyum hangat saat dia melihat para prajurit Dragon Blood itu. Masing-masing adalah saudaranya. Mereka memujanya dan rela menyerahkan apapun untuknya. Dia juga rela mengorbankan hidupnya untuk mereka. Perasaan seperti ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami orang lain. Banyak orang mungkin mengejeknya, tetapi hanya mereka yang bisa memahami perasaan antara saudara ini. Darah perjanjian lebih kental daripada air rahim. Kata-katanya menyebabkan orang-orang ini merasa tersesat. Mereka merasa seperti mereka mengerti apa yang dia katakan, tetapi mereka tidak dapat memahami alam itu, karena mereka tidak pernah berhubungan dengan sesuatu seperti itu. Qi Feng, Yue Yang, pimpin beberapa orang untuk menarik perhatiannya. Yang lainnya membentuk dua sayap untuk perlindungan. Luo Fei, bekerjalah denganku untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Teriak salah satu prajurit Dragon Blood. Yang lain dengan cepat mengambil posisi mereka, dengan orang-orang menyerang ke depan dan orang-orang yang mengganggu ke samping. Setelah bertarung melawannya begitu lama, mereka telah memahami pola serangan Darkwing Tiger. Tapi itu masih terlalu kuat untuk mereka, dan mereka harus mencoba serangan kombinasi. Prajurit Dragon Blood di depan melepaskan serangan kuat saat mereka mengaktifkan tubuh asli item harta karun mereka. Mereka benar-benar berhasil memaksa macan Darkwing kembali. Itu mengeluarkan raungan marah, dan tanda di sayapnya tiba-tiba menyala. Ini adalah persiapan untuk salah satu jurusnya yang kuat. Tapi pada saat ini, para prajurit Dragon Blood di samping meluncurkan serangan habis-habisan, memaksa macan sayap gelap menggunakan sayapnya untuk menutupi tubuhnya. Item harta karun mereka menyebabkan dering logam ketika mereka menghantam sayapnya, tidak dapat mematahkan pertahanannya. Sekarang, The Darkwing Tiger tidak mampu melepaskan serangannya yang kuat dan telah dipaksa untuk melakukan postur bertahan. Tepat pada saat itu, dua sosok diam-diam menyelinap ke salah satu titik butanya. Dua pedang ditebas secara berurutan. Yang pertama memecahkan kulitnya yang keras dan meninggalkan luka yang besar, dan yang kedua datang. Itu tepat mendarat di luka, dan kepala besar terbang ke udara. Menarik perhatiannya, memaksanya untuk beralih ke pertahanan, dan kemudian meluncurkan serangan yang tiba-tiba dan menentukan, semua itu benar-benar mulus. Alih-alih menjadi bagian yang berbeda, para prajurit Dragon Blood seperti satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebenarnya, pertahanan Darkwing Tiger sangat mengejutkan. Bahkan serangan tiba-tiba ini biasanya tidak akan bisa memecahkan kulit luarnya yang keras, dan bahkan jika itu terjadi, itu tidak akan menyebabkan luka sebesar itu. Satu-satunya alasan itu berhasil adalah karena Darkwing Tiger telah mengumpulkan semua energi pertahanannya ke sayapnya. Kepala besar yang berguling-guling di tanah sangat mengguncang hati para murid. Mereka tidak berani percaya bahwa 30 orang ini benar-benar telah membunuh harimau Darkwing peringkat delapan ini. Bagus, kedua prajurit Dragon Blood yang telah meluncurkan serangan terakhir tos, merayakan kerjasama yang sempurna ini. Hati-hati, tiba-tiba, seseorang berteriak. Saat mereka bersorak, salah satu sayap Darkwing Tiger tanpa kepala terangkat ke udara dan menghantam ke arah mereka. Untuk mayat tanpa kepala yang tiba-tiba melepaskan serangan yang begitu dahsyat, semua orang terkejut. Serangan ini bahkan lebih mengerikan dari semua serangan sebelumnya. Kekuatannya menyebabkan ruang berputar di sekitarnya, dan jika mendarat, keduanya pasti akan mati. Gambar pedang merah darah besar menebas sayap menakutkan itu. Ketika keduanya bertabrakan, itu menyebabkan ledakan yang mengguncang surga. Tanah berguncang dengan kuat, dan gelombang ki yang kuat menghempaskan semua prajurit Dragon Blood. Mereka memuntahkan darah saat terbang di udara. Murid-murid yang jauh semuanya dikejutkan oleh gelombang ki juga. Mereka terlempar kembali puluhan mil sebelum berhasil menstabilkan diri. Ketika mereka sekali lagi melihat ke arah celah gunung, mereka melihat Longchen dikelilingi oleh angin astral yang merobek jubahnya. Dia seperti gunung yang tidak bergerak, pedangnya dengan malas bertumpu di pundaknya. Ada lubang besar di depan Longchen, dan di dalam lubang itu, mayat macan Darkwing tergeletak tak bergerak. Salah satu sayapnya telah lenyap. Kekuatan Blood Drinker meningkat sekali lagi. Menurut Lonceng Tanah Timur-Timur, jika saya terus memberinya makan seperti ini, itu akan dengan cepat mencapai level item raja. Petik 2. Longchen terkejut. Dia selalu menutrisi Blood Drinker sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Eastern Wastelen Bell padanya. Menurut Lonceng Tanah Timur-Timur, meskipun Blood Drinker hanyalah item harta karun kelas puncak, bahan yang membuatnya istimewa, dan bahkan cara pembuatannya sangat bagus. Meskipun pernah terluka, melalui Phoenix Blood Black Gold, kualitasnya telah meningkat dari puncak sebelumnya. Tidak hanya itu, tetapi melalui makanan yang konstan ini, hubungan Longchen dengan item spirit Blood Drinker semakin besar dari hari ke hari. Saat dia menyerang, Blood Drinker akan membuat penyesuaian sesuai dengan gerakannya. Kerja sama mereka menyebabkan kekuatan mereka meningkat lagi. Bos, dua sosok yang menyedihkan menggali jalan keluar dari tanah. Itu adalah dua prajurit Dragon Blood yang telah memotong kepala macan Darkwing. Mereka berdua merasa malu. Tidak buruk, kerja sama Anda pada dasarnya sempurna. Longchen tersenyum dan menyingkirkan Blood Drinker, menepuk bahu mereka. Bos, jangan menghibur kami. Kalau bukan karena kamu, kami pasti mati, kata salah satu dari mereka dengan getir. Serangan itu pada akhirnya sangat menakutkan. Prajurit Dragon Blood lainnya datang. Mereka mengepung mayat Darkwing Tiger, memastikan mayat itu benar-benar mati. Jangan salahkan dirimu. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik. Itu hanya sedikit kecelakaan, tetapi ini menunjukkan bahwa kamu masih belum memiliki pengalaman pertempuran yang cukup. Meskipun itu adalah Magical Beast, dan 99% Magical Beast memiliki inti kristal, selalu ada beberapa pengecualian. Contohnya, Darkwing Tiger ini. Semua energinya ada di neidannya. Jika kamu lebih memperhatikan dalam pertempuran, kamu akan melihat bahwa ketika Darkwing Tiger menyerang, runenya mulai menyala dari perutnya dan bukan kepalanya. kata Longchen. Sepertinya memang begitu. Saat Magical Beast meluncurkan serangan mereka, energi mereka biasanya dimulai dari inti kristal mereka. Ini terlihat seketika, tetapi rune dimulai dari kepala. Hanya saja, banyak orang yang tidak memerhatikan detail tersebut. Adapun Darkwing Tiger, energinya berasal dari neidannya. Bahkan setelah kepalanya dipenggal, ia tidak akan langsung mati. Ia akan memiliki satu nafas terakhir untuk melepaskan semua energi neidan dalam satu ledakan tiba-tiba untuk menjatuhkan pembunuhnya, kata Longchen. Semua prajurit Dragon Blood malu. Detail kecil ini hampir merenggut nyawa mereka. Pada saat ini, murid-murid lain yang telah terpesona kembali. Mereka tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Ahli benar-benar ahli. Hanya penglihatan ini yang meninggalkan mereka jauh di dalam debu. Maaf bos, kami kurang memperhatikan sebelum menyerang. Petik 2. Tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu di antara saudara. Karena saya berani membiarkan Anda mengambil risiko ini, semuanya ada dalam kendali saya. Ini tidak lebih dari sebuah permainan, jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Mendapatkan pengalaman bukanlah hal yang buruk. Ada banyak keanehan di dunia ini, dan meskipun itu jarang, jika kamu tidak beruntung, kamu akan bertemu dengannya. Jadi ingat, saat menyerang, nyali harus besar, tapi juga harus teliti. Anda tidak bisa kekurangan salah satunya. Ada beberapa kesalahan yang tidak bisa kami lakukan. Mengki memberi tahu saya bahwa beberapa magical beast bahkan dapat memiliki inti kristal dan neidans. Singkatnya, ada banyak jenis varietas, jadi berhati-hatilah. Petik 2. Longchen tidak menyalahkan mereka. Pada awalnya, dia merasa macan sayap hitam agak aneh, dan kemudian dia telah melihat beberapa petunjuk. Meskipun demikian, dia percaya bahwa setelah pengalaman ini, mereka akan lebih memperhatikan. Dia sering memberi tahu mereka bahwa mereka tidak bisa membuat kesalahan yang sama dua kali. Melihat semua ini, murid dari tiga wilayah lainnya merasa malu. Kesalahan kecil ini bahkan bukan kesalahan di mata mereka. Tampaknya di mata Longchen, semua yang mereka lakukan penuh dengan kesalahan. Agar para prajurit Dragon Blood sangat peduli dengan kesalahan kecil ini, mereka memikirkan kata-kata Longchen sebelumnya. Alasan mereka kuat adalah karena mereka tidak punya pilihan selain menjadi lebih kuat. Jika mereka lebih lemah, mereka sudah lama mati. Ini adalah contoh yang bagus. Pertempuran mereka barusan telah mencapai alam kesempurnaan, tetapi mereka masih hampir kehilangan nyawa mereka. Sekarang mereka mengerti mengapa para prajurit Dragon Blood begitu kuat. Mereka memandang mereka dengan penuh hormat. Setelah mayatnya disingkirkan, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi anehnya, bahkan setelah dua hari, tidak ada lagi blokade yang muncul. Jika mereka tidak yakin tentang arahnya, mereka akan berasumsi bahwa mereka tersesat. Pada hari ketiga, saat mereka melintasi gunung, mereka tiba-tiba mendengar pertempuran sengit yang sedang terjadi. Ekspresi Longchen berubah sedikit. Dia mendengar suara yang sangat familiar dan dia bergegas pergi. Mencapai puncak gunung lain, dia melihat tanah tandus dengan dua orang berkelahi di atasnya. Bab 1005. Ada lautan orang di depan. Ratusan ribu murid sedang menyaksikan pertempuran sengit. Pasir dan batu membelah udara bersama angin kencang. Ada dua sosok di medan perang. Salah satunya adalah sosok cantik yang dikelilingi oleh bila angin yang berputar. Seperti Dewi Surgawi, dia adalah Tang Wan R. Orang yang dia hadapi adalah seorang pria dengan baju besi tebal. Baju besi itu memiliki rune dengan warna tanah, dan energi bumi yang kuat terus melonjak ke arahnya. Itu adalah jenius Surgawi Gurun Barat, Yan Mochen. Itu saudari Wan R. Bos, ayo kita tebang kumbang tanah itu, geram salah satu prajurit Dragon Blood. Hei, apa yang kuberitahukan pada kalian sebelumnya? Tempat ini bukanlah wastelen timur. Jangan berpikir tentang berkelahi dan membunuh sepanjang hari. Gunakan kebaikan untuk menaklukkan orang lain. Selanjutnya, Wan R tidak kalah. Dia sudah lama tidak bertarung, jadi sedikit bertarung itu bagus. Mungkin dia tidak ingin melawanku sepanjang hari. Ayo cari tempat yang bagus untuk menonton. Long Chen tidak berencana untuk segera ikut campur. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Tang Wan R. Dia telah memperoleh warisan yang kuat di jalan abadi. Dikombinasikan dengan pemurnian 10 ribu darah roh, kekuatannya sangat besar. Yang terpenting, dia adalah seseorang yang telah menghadapi kematian bersamanya beberapa kali dan merupakan ahli sejati yang ditempa melalui banyak pertempuran hebat. Pisau angin di sekelilingnya melonjak dan menabrak seperti tsunami. Dengan dua bila angin di tangannya, dia memaksa Yan Mo Chen mundur dengan menyedihkan berulang kali. Untungnya bagi Yan Mo Chen, baju besi tebal di sekelilingnya adalah Great Athen Armor yang dipadatkan dari rune intinya. Itu adalah pertahanan terkuatnya, dan bila angin semuanya tertiup kembali saat mereka menghantamnya. Namun, bila angin juga memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, meninggalkan torehan yang tak terhitung jumlahnya di armor bumi miliknya. Dia dipaksa untuk terus-menerus mengeluarkan energi bumi untuk memperbaiki torehan itu, atau baju besi bumi miliknya akan lama hancur. Semua ahli yang menonton tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa peringkat empat celestial seperti Tang Wan Er akan dapat berulang kali memaksa kembali peringkat lima celestial Yan Mo Chen. Sister Wan Er itu perkasa. Sister Wan Er itu perkasa. Sister Wan Er itu perkasa. Ada sekelompok orang yang terus-menerus bersorak. Ketika Long Chen melihat ke atas, dia tidak bisa menahan tawa. Siapa orang yang memimpin kelompok itu selain Gu Oran? Long Chen segera melihat kepala cerah Gu yang di belakangnya. Dia lega melihatnya, dan dia membawa kelompoknya. Haha, bos, Anda juga datang. Yan Mo Chen itu benar-benar pengecut, mengatakan bahwa dia bisa menantang seluruh tanah air timur. Karena itu, Saudari Wan Er memutuskan untuk memberinya pelajaran, Gu Oran menjelaskan sambil tersenyum. Apakah Anda berhasil mendapatkan rahasia boneka kayu? Long Chen tiba-tiba teringat terakhir kali dia melihatnya. Uh, terlalu menyedihkan untuk dibicarakan. Satu-satunya yang saya dapat adalah air mata saya sendiri, kata Gu Oran dengan sedih. Gu Yang, bagaimana Anda bisa keluar dari formasi ilusi? Tanya Long Chen. Aku, Gu Yang tersipu, menyebabkan Long Chen tertegun. Anak kecil ini membayar seseorang untuk membawanya keluar, Hahaha. Gu Oran tertawa, kesuramannya menghilang dalam sekejap. Gu Yang mengusap kepalanya, malu. Tidak ada jalan lain. Kalau tidak, saya akan gagal di bagian pertama. Petik dua. Bahkan itu adalah pilihan. Lumayan, lumayan. Sebenarnya, ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Kadang-kadang bahkan lebih efektif daripada kekuatan bela diri, jadi tidak memalukan. Long Chen tertawa. Oh, bos, lihat, kapal feri kita juga sudah datang. Dia bahkan menatapmu dengan penuh hormat, seru prajurit Dragon Blood yang telah menghabiskan beberapa hari bertindak sebagai tukang perahu. Long Chen dengan cepat melihat sepasang mata yang dipenuhi dendam yang memelototinya. Tatapan itu dengan jelas mengatakan dia ingin menggigit Long Chen sampai mati. Bagaimana itu menyembah? Orang itu adalah orang yang dengan kejam ditempatkan di tempatnya dua kali, Han Yun San. Aku ingin tahu apakah saudara yang membelinya berhasil mendapatkan kembali uangnya. Tertawa prajurit Dragon Blood. Long Chen mengabaikan Han Yun San. Si idiot itu bukan apa-apa baginya, tidak mampu memberikan ancaman sedikitpun. Han Yun San berkumpul dengan murid-murid dari sumber utara. Meski orang-orang di sini terlihat kacau, mereka sebenarnya terpecah menjadi empat wilayah. Long Chen dengan cepat melihat seorang wanita cantik di sisi laut selatan Melambai sedikit padanya. Dia adalah Zhao Zian. Long Chen tersenyum sedikit dan mengangguk ke arahnya, yang bisa dihitung sebagai salam. Guoran terkejut dan dengan penuh hormat berkata, Bos, kamu benar-benar bosnya. Tidak peduli siapa dia, wanita manapun akhirnya ditangkap di tangan Anda. Ketika berbicara tentang merayu. Sebuah tangan menjepit tenggorokan Guoran. Long Chen mengamuk, Bocah, kapan kamu akan menyisihkan sedikit? Aku hampir terbunuh beberapa kali karena kamu. Tahukah kamu berapa kali Tang Wan R memukuliku secara pribadi karena mulutmu yang mengoceh. Jika kamu ingin mati, bisakah kamu tidak membawaku turun bersamamu? Petik 2. Kemarahan Long Chen segera meletus. Karena Guoran, dia telah diinterogasi oleh Tang Wan R berkali-kali ketika tidak ada orang lain yang menonton. Memikirkan itu, dia menggertakkan giginya. Itu hanya kesalahpahaman, Bos. Selanjutnya, Saudari Mengki dan Wan R tidak ada di sini. Guoran memohon pengampunan. Baru kemudian Long Chen membebaskannya. Dia tidak takut pada lawan yang seperti dewa, tapi dia takut pada sekutu yang seperti babi. Dia terlalu sering terlibat oleh Guoran. Melapor ke Bos, bahwa Wei Chang Hai sedang memelototi Anda, kata Guoran segera setelah dibebaskan. Abaikan dia. Mereka semua hanya idiot. Apakah seluruh Dragon Blood Legion hadir? Tanya Long Chen. Iya, mereka semua ada di sini. Tapi ada lebih dari tujuh puluh saudara yang ikut dengan kami yang tidak berhasil lulus, kata Guoran. Lebih dari tujuh puluh. Long Chen menghela nafas. Hanya lima ratus orang yang datang dari tanah air timur, dan Dragon Blood Legion telah menempati sebagian besar tempat itu. Sekarang tujuh puluh telah diambil dari jumlah mereka. Itu benar-benar sangat rendah. Untuk lebih dari tujuh puluh orang yang tidak dapat melewati ujian sederhana seperti itu, perbedaan kekuatan benar-benar sangat besar. Long Chen melihat sekeliling. Melakukan perkiraan kasar, dia akan mengatakan ada kurang dari tujuh ratus lima puluh ribu orang. Dari delapan ratus tujuh puluh enam ratus ribu murid, hanya lebih dari seratus ribu dari mereka yang telah dibasuh. Tingkat kegagalannya tidak terlalu tinggi. Long Chen awalnya berpikir bahwa setidaknya setengah dari mereka akan gagal. Ledakan, Tang Wan Air tiba-tiba memanggil bila angin besar, dan bertukar serangan langsung dengan Yan Mo Chen. Kedua sisi jatuh ke belakang. Sister Wan Air itu perkasa. Kalahkan kumbang tanah ini, teriak Guoran, Gu Yang dan yang lainnya juga ikut bersorak. Meskipun pertukaran ini berakhir seri, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa Yan Mo Chen yang dirugikan. Serangan Tang Wan Air terlalu gesit dan melayang. Dia bisa menyerang dari sudut manapun dengan kekuatan penghancur yang besar. Adapun Yan Mo Chen, dia hanya berhasil mengikuti berkat kekuatan pertahanan ahli atribut bumi yang hebat. Jika ini terus berlanjut, maka Tang Wan Air yang menyerang akan memiliki peluang menang yang jauh lebih tinggi. Adapun Yan Mo Chen, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik dan hanya akan bisa mengulur waktu. Hasil ini tidak dapat diterima oleh orang-orang di Gurun Barat. Mereka lah yang paling mengejek tanah air timur, menyebut mereka anjing. Tapi sekarang Yan Mo Chen, ahli top mereka, peringkat lima celestial, berada pada posisi yang kurang menguntungkan melawan peringkat empat celestial. Wajah mereka panas membaras olah baru saja ditampar. Huff! Yan Mo Chen menolak untuk menggunakan kekuatan penuhnya melawan seorang wanita. Jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan bahkan seratus pertukaran. Teriak salah satu murid Western Desert. Kamu masih hidup, Guoran tercengang. Orang itu adalah orang yang pertama kali keluar untuk menghina murid-murid tanah air timur, Xie Wei. Pada hari itu, dia hampir terbunuh oleh satu tebasan pedang Yue Zifeng. Jika bukan karena penatua menyelamatkannya, dia pasti sudah mati. Kemudian, Long Chen menamparnya begitu keras hingga dia pingsan di depan semua orang. Huff! Tentu saja aku masih hidup. Anda pikir percobaan yang tidak signifikan dari kesulitan ini dapat menghentikan saya. Ejek Xie Wei! Tidak, Anda salah paham. Yang saya maksud adalah, Anda tidak malu untuk tetap hidup. Anda kehilangan begitu banyak wajah hari itu sehingga orang lain akan bunuh diri karena malu. Saya mengagumi keberanian Anda, puji Guoran. Kamu, Xie Wei hampir batuk darah. Guoran sengaja mengorek kropengnya. Memikirkan betapa dia telah kehilangan banyak wajah hari itu, dia mengatupkan giginya tetapi tidak dapat membalas. Dia hanya bisa bertahan. Jangan seperti ini, aku tidak mencoba mempermalukanmu. Aku sangat mengagumimu ini pujian. Ya, itu pujian, kata Guoran. Meskipun dia mengatakan itu adalah pujian, senyum jahat itu membuatnya jadi tidak ada yang bisa mempercayainya. Yan Mochen, lain kali kamu ingin mengucapkan kata-kata besar seperti itu, kamu harus mempertimbangkan kekuatanmu sendiri terlebih dahulu. Jangan mengatakan apapun yang kamu inginkan, atau kamu bisa datang dan mencoba aku kapan saja, kata Tang Wan R dengan acuh-ta'acuh sebelum mengabaikannya dan kembali ke sisinya. Sister Wan R itu perkasa. Sorak para prajurit Dragon Blood. Melihat Longchen menatapnya dengan senyum nakal, Tang Wan R sedikit tersipu. Dia menegur, untuk apa kau melihatku seperti itu? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, tapi kamu mengatakan sesuatu yang salah. Petik 2 Apa? Kata-katamu terlalu kotor. Petik 2 Kotor, bagaimana? Lihat saja seberapa besar dia. Anda ingin dia menilai kekuatan, omong kosong, nya sebelum berbicara. Tidakkah menurutmu itu terlalu kotor? Petik 2 Tang Wan R tidak mengerti untuk waktu yang lama. Tapi melihat Guoran dan Gu yang tersenyum, dia tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan. Longchen, kamu menjijikan. Hahaha. Kata-kata Longchen benar-benar menjijikkan. Tang Wan R tidak tahan, tapi semua prajurit Dragon Blood tertawa. Adapun Yan Mochen, ekspresinya tenggelam. Bas. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan tekanan agung turun, menyebabkan hati semua orang bergetar. Bab 1006 banding 1006. Semua orang dengan cepat berbalik, ekspresi mereka berubah. Sebuah gunung besar tiba-tiba muncul di depan mereka. Di atasnya, ada tangga panjang yang menuju ke gerbang yang sangat besar. Gerbang itu tingginya satu mil, dan atapnya terus menutupi awan. Keagungan yang agung dan sakral itu menyebabkan mereka semua merasa dihormati. Di gerbang ada karakter abadi yang sangat besar, Suan. Itu ditulis dengan anggun dan hampir seperti bergerak. Itu penuh dengan pesona Dao. Kami sudah lulus. Kami masuk ke dalam Sekte Suan Tian Dao. Petik 2. Melihat gerbang ini, cukup banyak orang yang mulai menangis terseduh-seduh. Mereka yakin ini adalah gerbang ke Sekte Suan Tian Dao. Melihat adegan ini, mulut Long Chen melengkung, tapi dia tidak mengatakan apapun. Menurut pengalamannya, hal-hal mungkin tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Jika mereka benar-benar lewat, mereka akan berdiri tepat di depan gerbang, bukan di dasar tangga besar ini. Pada saat ini, sosok cantik muncul di puncak tangga. Itu adalah Mu King Suan. Melihat mereka semua, dia tersenyum, dan dalam kondisi mereka saat ini, para murid merasa seperti sedang dimandikan oleh angin musim semi. Kakak magang senior King Suan, kamu datang untuk menerima kami. King Suan, kamu cantik, aku cinta kamu. Kakak magang senior King Suan, aku akan bekerja keras untuk menjadi pendamping Dao-mu. Kedatangan King Suan menyebabkan ledakan gairah, membuat mereka sedikit lepas kendali. Murid-murid yang bersemangat mulai melontarkan kata-kata yang kurang ajar. Haha, terima kasih semua karena telah melihatku dengan baik. Sekarang saya tidak tahu bagaimana mengatakan apa yang harus saya katakan. Ekspresimu King Suan menjadi sedikit pahit. Guo Randan yang lainnya saling memandang. Seperti yang diharapkan, itu pasti tidak akan sesederhana itu. Bahkan sekarang, orang belum pulih dari kegembiraan mereka. Tetapi beberapa orang memang mendengar petunjuk dari kata-katanya. Semuanya, diam. Sekte Suan Tian Dao adalah suatu tempat yang hanya dapat bergabung dengan elit di antara elit. Bukan sembarang sampah yang bisa mengacaukan jalan mereka, teriak celestial peringkat 4, kata-katanya seperti air es. Long Chen melihat ke atas. Meskipun orang itu adalah peringkat 4 celestial, auranya sangat kental. Kekuatannya tidak buruk. Suasananya langsung tenggelam. Beberapa orang marah dan akan mengutuknya ketika suara Mu King Suan terdengar. Semuanya, tolong tenang dan dengarkan. Petik 2. Sebuah ekspresi enggan muncul di matanya, tetapi dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kultivasi itu kejam dan tanpa ampun. Sepuluh tahun yang lalu, saya berdiri di sini seperti Anda dan melihat banyak rekan saya bersorak, dan beberapa bahkan menangis. Tetapi ketika kami mendengar sedikit berita berikutnya, kegembiraan kami lenyap. Sebelum benar-benar memasuki sekte Suantian Dao dan menjadi salah satu muridnya, Anda masih harus melalui cobaan kejam lainnya. Sejujurnya, bakat generasi Anda jauh lebih besar dari saya, tetapi kekuatan Anda yang sebenarnya jauh lebih lemah. Tes berikutnya ini tanpa ampun, dan kemungkinan lebih dari separuh dari Anda akan dicuci di sini. Faktanya, angka ini kemungkinan besar akan lebih besar lagi. Petik 2 Suara Mu King Suan terdengar berat, itu seperti palu yang menusuk hati mereka. Setengah, lebih dari setengahnya akan hilang. Petik 2 Senyum orang-orang yang bersemangat itu langsung lenyap diganti dengan ketidakpercayaan. Melihat ekspresi itu, Mu King Suan agak tidak mau, tetapi dia tidak punya pilihan. Kultivasi itu kejam, tidak ada emosi untuk dibicarakan. Yang kuat ingin menjadi lebih kuat, jadi semua sumber daya Anda harus diperjuangkan sendiri. Itulah mengapa Anda melihat yang kuat menjadi lebih kuat, karena sumber daya yang seharusnya dibagi menjadi yang lemah diambil oleh mereka. Jangan mengeluh karena tidak adil, karena tidak pernah ada yang dikenal sebagai keadilan di dunia ini. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus berjuang sekuat tenaga. Saya telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Biarkan percobaan terakhir dimulai. Uji coba ini sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah menaiki 999 anak tangga untuk mencapai posisi saya. Petik 2. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan itu bergetar. Dua sosok besar muncul di puncak tangga, dan rambut semua orang berdiri di ujung, hawa dingin tiba-tiba meresap ke tulang mereka. Suan bis peringkat ke-10. Petik 2. Longchen kaget, karena dia pernah mengalami tekanan yang menakutkan ini dua kali sebelumnya. Dia tahu keberadaan seperti apa itu. Ini adalah dua ular sepanjang 3000 mil. Seluruh tubuh mereka ditutupi sisik emas dengan tanda kuno berkedip pada mereka. Tekanan kuat mereka membuatnya tampak seperti langit dan bumi akan dikompresi. Di kepala mereka ada tanduk emas dengan rune berputar di sekitar mereka yang menyebabkan ruang bergetar. Mereka bukan ular, juga bukan ular sanca. Mereka pasti drakes legendaris. Jantung Longchen berdebar kencang. Ular? Ular sanca, drag, dan naga. Legenda mengatakan bahwa begitulah ular berevolusi menjadi naga. Tapi semua orang mengira ini hanya omong kosong. Seekor ular adalah seekor ular. Bahkan jika itu dibudidayakan seumur hidup, pada akhirnya, itu hanya akan menjadi ular yang lebih besar. Itu tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan naga. Tetapi beberapa orang juga menganggap bahwa teori ini benar. Proses ular berevolusi menjadi naga sama seperti manusia mencapai puncak kultifasinya, menjadi dewa atau abadi. Hari ini, Longchen sangat senang dan terkejut melihat drag yang sebenarnya ini. Salah satu alasannya adalah karena dia sekarang bisa mengkonfirmasi keberadaan mereka, sementara alasan lainnya adalah fakta bahwa Suantian Dao Sekte memiliki kekuatan untuk memiliki Suan Bis yang menakutkan. Longchen melakukannya dengan baik karena ini bukan pertama kalinya dia menghadapi keberadaan yang menakutkan seperti ini. Adapun prajurit Dragon Blood, ekspresi mereka sedikit berubah. Meskipun mereka pernah menghadapi tekanan iblis laut peringkat sepuluh, itu tidak berada dalam jarak sedekat itu. Rambut mereka berdiri tegak. Adapun murid lainnya, mereka pucat, hampir tidak bisa bernapas. Beberapa bahkan diambang kehancuran. Dua tekanan Suan Bis peringkat sepuluh membuat mereka takut. Terima kasih atas masalah Anda, senior. Mu King Suan dengan hormat membungkuk ke arah mereka berdua. Tidak apa-apa, biarkan persidangan dimulai. Kami menunggu untuk kembali membudidayakan, kata salah satu Drek, mengejutkan beberapa orang. Mereka segera roboh di tanah. Binatang buas bisa mengucapkan kata-kata manusia. Ini tidak terbayangkan di mata para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Iya. Mu King Suan melambaikan tangannya, dan rune tangga menyala sebelum sekali lagi memudar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi Long Chen bisa merasakan semacam energi hadir di dalam diri mereka sekarang. Baiklah, uji coba terakhir dimulai di sini. Selama Anda bisa mencapai anak tangga ke-999, Anda akan melewatinya, kata Mu King Suan. Saat Mu King Suan mengaktifkan persidangan, di dalam ola penatua, semua sesepu juga menonton adegan ini. Ekspresi mereka rumit, ada rasa kasihan, harapan, dan kengganan. Salah satu sesepu menghela nafas, itu adalah generasi terkuat tapi juga yang terlemah. Petik 2. Semua orang diam, memahami apa yang dia maksud. Dalam hal bakat, generasi ini luar biasa, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya adalah yang terlemah sepanjang sejarah. Sungguh ironis. Saat para sesepu melihat mereka mencapai titik ini, mereka semua telah mengutuk orang-orang yang telah membesarkan mereka. Apa yang telah membesarkan murid-murid berbakat seperti itu menjadi domba. Yang mereka lakukan hanyalah meningkatkan bakat dan basis kultivasi mereka, tetapi mereka tidak meningkatkan ranah mental atau kemauan mereka. Itu pada dasarnya membesarkan serigala menjadi domba. Taring mereka akan benar-benar surut. Tidak peduli seberapa kuat mereka, apa gunanya. Apakah mereka harus memberi makan musuh sampai mereka mati. Ini telah membuat marah para sesepuh sampai ekstrim. Murid yang begitu baik telah dihancurkan, pemborosan harta alam. Awalnya, saya ingin bertaruh berapa persen dari mereka yang akan lulus. Tapi sekarang, desah seorang tetua. Jangan marah, kita seharusnya tidak menilai mereka dengan standar Central Clients. Bagaimanapun, situasi di tempat-tempat terpencil itu tidak baik. Fakta bahwa mereka dapat membesarkan banyak murid berbakat ini sudah sangat menakjubkan. Dugaan saya adalah bahwa tiba-tiba ada arus masuk para jenius, dan dalam kegembiraan mereka, mereka tidak ingin kehilangan seorang pun. Tapi setidaknya murid dari Iswastelen itu baik. Teman-teman Dragon Blood Legion itu semuanya luar biasa, kata Master Aula. Ini benar-benar langka. Bakat mereka biasa saja, tetapi kekuatan tempur dan pengalaman mereka mengejutkan. Terutama Longchen itu, dia bisa dibilang monster. Dia mengalahkan Han Yunsan dan Wei Changhai seperti mereka masih anak-anak, dan bahkan menggunakan Han Yunsan sebagai perahu untuk menghasilkan uang. Petik 2. Para tetua semua memperhatikan Longchen. Ketika mereka melihatnya mengubah Han Yunsan menjadi alat untuk menyeberangi danau dan menghasilkan uang, mereka semua tidak bisa berkata-kata. Seperti yang diharapkan, kepala Longchen berbeda dari orang biasa. Akankah orang biasa memikirkan hal gila seperti itu? Hallmaster, dengan visi Anda, menurut Anda berapa banyak orang yang akan lulus? Tanya seorang penatua. Pertanyaanmu ini sangat jahat. Pertama Anda memuji saya, dan kemudian jika saya salah, itu akan seperti tamparan di wajah saya, kata Guru Balai sambil tertawa. Tetua itu segera memerah, sementara yang lain tertawa. Kepala Ola memikirkannya sebentar. Melihat pemandangan di depannya, dia berkata, di bawah tekanan dua senior balapan drag, tidak ada cara bagi mereka untuk menyembunyikan kelemahan di hati mereka. 333 tangga pertama menguji kemampuan mereka menghadapi teror, 333 tangga tengah menguji kemauan mereka, dan 333 tangga terakhir adalah yang paling sulit, mereka menyerang emosi negatif mereka. Sebagian besar murid ini telah dimanjakan dan tidak pernah mengalami cobaan hidup dan mati. Dan sayangnya, tangga suantian ini adalah ujian bagi hati mereka, bukan bakat mereka. Saya tidak akan menebak, tapi saya pikir Anda harus berdoa untuk mereka. Petik 2 Sementara sesepu mengkhawatirkan mereka, semua murid di depan tangga suantian tidak berani bergerak. Tidak ada yang bersuara. Aku akan pergi dulu. Kalian semua, ikuti terus, kata Longchen. Di depan ratusan ribu tatapan, dia langsung berjalan ke tangga. Bab 1007 Longchen adalah orang pertama yang berjalan ke tangga. Tang Wan Erdan yang lainnya menjaga jarak tertentu darinya saat mereka mengikuti. Ini menyebabkan perhatian semua orang tertuju pada Longchen. Ia menjadi titik fokus bagi ratusan ribu orang. Huff, pamer sekali. Dia pikir dia siapa. Bagaimana uji coba terakhir bisa sesederhana itu. Dia hanya mempermalukan dirinya sendiri, ejek seseorang, merasa seperti Longchen pasti akan menderita karena mencoba untuk menjadi sorotan. Idiot, apakah menurut Anda peringkat 4 Celestial seperti Anda bisa memahami kemampuan kakak magang saudara Longchen? Sebelum mengkritik orang lain, pertimbangkan apakah Anda memiliki kualifikasi atau tidak. Balas orang lain. Orang yang berbicara untuk Longchen adalah salah satu murid yang telah meninggal karena dia. Dia secara pribadi telah melihat betapa mendominasi Longchen. Kedelapan peringkat 8 Magical Beast telah diledakkan kembali oleh satu pukulannya. Selanjutnya, Longchen tidak pernah mengudara dengannya atau yang lain. Baru kemudian dia memahami prinsip tertentu, orang yang benar-benar tangguh tidak pernah harus menjadi orang yang sulit dipercaya, karena tidak perlu. Orang-orang yang suka menjadi penipu biasanya hanya orang-orang yang merasa rendah diri dan takut orang lain akan berpikir bahwa mereka tidak penting jika mereka bukan orang yang suka berpura-pura. Terus terang, para pamer itu hanya pamer untuk menemukan makna keberadaan mereka sendiri. Orang dengan keterampilan nyata tidak perlu melakukan itu, atau mungkin mereka sudah lelah menjadi titik fokus orang lain. Tingkah laku semacam itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang yang merasa kesepian di puncak. Itu benar-benar badas. Anda juga dari sumber utara, jadi mengapa berbicara untuk wastelen timur? Dengan apa dia menyuapmu untuk membuatmu tunduk padanya? Mengamuk orang itu. Persetan, aku meremehkanmu orang-orang yang tidak berguna, yang hanya suka mengkritik orang lain untuk merasa bahwa kamu paling ada. Jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak pergi ke sana juga? Mengapa berteriak dari sini? Dan mengapa Anda bersembunyi di tempat yang begitu gelap? Orang lain juga bukan orang yang baik hati dan dikutuk kembali. Jangan menimbulkan keributan atau Anda akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam uji coba, perintah Mu King Suan dengan dingin. Pada saat ini, Long Chen telah melangkah ke tangga pertama. Perhatian penuhnya tertuju padanya. Tapi tidak ada reaksi sama sekali saat dia melangkah ke atasnya. Sepertinya dia baru saja melangkah ke tangga biasa. Dia bahkan tidak mengedipkan mata. Bagaimana mungkin, Mu King Suan tercengang? Dia berasal dari generasi murid sebelumnya, dan dia sangat menyadari betapa menakutkannya tangga Suantian. 333 tangga pertama menguji seberapa baik seseorang dapat menangani teror. Formasi ini ditambah tekanan dua Suan bis peringkat ke-10 akan membuat seseorang takut keluar dari akalnya. Tapi Long Chen tidak bereaksi sedikit pun terhadapnya. Bukan hanya Mu King Suan yang terkejut. Semua sesepuh di aulat tetua terkejut. Apakah Long Chen tidak memiliki rasa takut sedikit pun di dalam hatinya? Mustahil. Dua Suan bis peringkat ke-10 memandang Long Chen. Salah satu dari mereka berkata, Aura para leluhur. Petik 2. Iya. Agar manusia bisa menerima perawatan leluhur, dia harus luar biasa, kata yang lain. Keduanya berkomunikasi dengan seni rahasia, yang lain tidak dapat mendengarnya. Dari permukaan, sepertinya mereka tidak berkomunikasi. Sebenarnya, ketika Long Chen melangkah ke tangga pertama, dia benar-benar merasakan fluktuasi yang aneh. Namun, dia tidak melakukan apapun untuk melawan dan membiarkannya membasuhnya. Dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Dia kebal terhadap energi ini, karena teror ini tidak lebih dari permainan anak-anak baginya, seseorang yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan hanya Long Chen. Bahkan para prajurit Dragon Blood hampir tidak terpengaruh. Mereka hanya sedikit mengernyit, menyadari bahwa ini adalah cobaan yang memperkuat perasaan teror mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Apa? Jadi itu palsu? Petik 2. Melihat bahwa para prajurit Dragon Blood telah mencapai langkah ke seratus tanpa reaksi apapun, seorang murid menghela nafas dan berjalan ke tangga. Tapi ketika dia melangkah ke anak tangga pertama, dia segera berubah pucat, ketakutan tak berujung di matanya saat tubuhnya tanpa sadar gemetar. Saya sebenarnya mengira ada masalah dengan tangga Suantian. Sekarang saya lega, keluh Mu King Suan. Murid itu sepertinya sedang bergumul dengan mimpi buruk. Dia mengeluarkan raungan marah, dan teror di matanya dipaksa mundur sedikit. Mengatupkan giginya, dia melanjutkan perjalanan. Tetapi ketika dia mencapai langkah ke sepuluh, dia berlutut di atasnya, seluruh tubuhnya bergetar, tidak dapat bergerak lebih jauh. Sinar cahaya akhirnya mengirimnya pergi. Anda telah gagal dalam persidangan, kata Mu King Suan. Murid itu pucat pasi. Kata-katanya berarti dia tidak memiliki takdir dengan Suantian Daosek. Saudaraku, apa yang terjadi? Seseorang membantu orang ini berdiri, ingin tahu tentang pengalamannya. Sepuluh ribu batu roh kelas menengah. Orang itu masih gemetar, tapi dia berhasil mengeluarkan harganya. Apa-apaan ini? Mengapa Anda tidak pergi dan mencoba merampok orang secara langsung saja? Membuat marah orang lain. Jika Anda tidak memberi saya uang, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan rahasia saya. Saya telah gagal dalam uji coba, dan saya ingin menggunakan sejumlah uang untuk menebus rasa sakit karena kegagalan. Terus, semua orang memikirkannya. Orang ini benar-benar menyedihkan, memberinya sejumlah uang bisa dianggap sebagai penghiburan. Baiklah, aku akan memberimu sepuluh ribu. Di sini, kata seorang kaya, melemparkan sepuluh ribu batu roh kelas menengah kepadanya. Saya hanya akan memberi tahu siapapun yang membayar saya. Anda tidak dapat membagikannya dengan orang lain. Mata orang itu berbinar. Mengadili kematian. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan menghancurkanmu di sini? Raung semua orang. Hati orang itu bergetar. Takut dipukuli? Dia berkata, tangga itu memiliki semacam formasi. Sangat menakutkan. Petik 2. Brengsek, apa kamu minta dipukuli? Penjelasan itu sama sekali tidak menenangkan mereka. Jawaban macam apa ini? Itu tidak ada artinya, apalagi sepuluh ribu batu roh kelas menengah. Beberapa dari mereka baru saja akan memberinya pelajaran. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Itu benar, itu sangat menakutkan. Teriak orang itu. Jangan mempersulit dia. Ini harus menjadi semacam formasi yang menyebabkan teror pada jiwa. Konsep teror setiap orang berbeda, jadi tidak ada cara baginya untuk menjelaskannya dengan jelas, kata Zhao Zian. Sejak Zhao Zian berbicara, mereka membebaskannya. Salah satu dari mereka berkata, tapi Long Chen dan yang lainnya. Mungkin mereka tidak memiliki rasa takut. Zhao Zian melihat sosok bebas dan santai di tangga dan menghela nafas, ekspresi rumit di matanya. Sebelumnya, ketika saya masih bersama kakak magang kakak Long Chen, dia berkata bahwa alasan ahli adalah ahli adalah karena mereka memiliki tekad untuk menjadi lebih kuat. Mereka harus tahu mengapa mereka ingin menjadi lebih kuat dan menemukan motivasi mereka sendiri. Itu menjadi keyakinan mereka, dan begitu mereka menemukan keyakinan mereka, mereka dapat sepenuhnya menstabilkan dawah hati mereka dan menjadi tidak takut, kata seseorang. Kata-kata yang tidak berguna, itu hanya masalah nyali besar atau kecil. Mereka yang takut mati seharusnya tidak datang, kata satu orang dengan dingin. Marah? Orang lain baru saja akan mengutuk orang itu ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Yan Mo Chen dari Gurun Barat. Dia menelan kata-katanya. Itu hanya tangga bodoh, tapi kamu mengemukakan prinsip yang tidak berguna seperti itu. Prajurit dari Gurun Barat, ayo pergi. Biarkan mereka melihat bahwa segala sesuatu yang lain tidak masuk akal di depan kekuatan sejati. Petik 2 Yan Mo Chen mencibir dan memimpin orang-orang Gurun Barat ke tangga. Tapi ketika dia melangkah ke yang pertama, tubuhnya jelas bergetar. Dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi semua orang melihat ekspresinya berubah sesaat. Namun, Yan Mo Chen benar-benar kuat. Dia dengan cepat terbiasa dengan perasaan itu dan melanjutkan perjalanan. Tapi orang-orang di belakangnya jelas tidak bisa mengikutinya. Meskipun mereka telah dipersiapkan, mereka pucat dan jelas terasa menaiki tangga menjadi sangat melelahkan. Tapi setelah terbiasa sebentar, mereka melanjutkan perjalanan. Mengikuti pergerakan Western Desert, Zhao Zian juga menaiki tangga, diikuti oleh Wei Chang Hai. Zhao Zian mengerutkan kening kesal dan mempercepat langkahnya. Han Yun San tidak punya pilihan selain mengikuti dengan semua ahli mulai bergerak. Tetapi banyak orang menganggap pendakian itu sangat sulit. Beberapa orang hanya bertahan selama beberapa lusin langkah sebelum menjadi tidak dapat bergerak dan disuruh keluar. Hanya setelah mereka benar-benar melangkah ke tangga barulah mereka memahami terornya. Sepertinya setiap langkah adalah satu langkah lebih dekat ke kematian. Ilusi muncul di benak mereka. Sepertinya mereka melihat gunung pedang dan lautan api di depan mereka, seolah-olah mereka terus maju, sabit grim reaper akan jatuh di leher mereka. Meskipun mereka dapat dengan jelas mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa itu palsu, bahwa mereka hanyalah ilusi, bahwa itu hanya cobaan, ini adalah teror yang datang dari lubuk jiwa mereka. Mereka tidak bisa melawan. Beberapa murid terus-menerus diusir dari tangga. Begitu gagal, mereka tidak dapat mencoba lagi. Tapi tidak ada yang menertawakan mereka. Semua murid di tangga tidak tahu berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Saat mereka maju, perasaan teror semakin kuat. Banyak dari mereka mulai lemas, kaki mereka tidak mendengarkan perintah mereka. Tapi melihat para prajurit Dragon Blood di depan, mereka mengatupkan gigi dan bertahan. Sungguh tak terduga, mungkin beberapa murid lagi bisa lulus seperti ini. Mu King Suan tersenyum. Melihat orang lain sukses akan meningkatkan kepercayaan diri, yang memungkinkan orang baru untuk sukses juga. Tangga ke-300, petik 2. Semua sesepuh fokus pada Long Chen. Para prajurit Dragon Blood di belakangnya tepat 10 langkah di belakangnya seperti mereka sejak awal. Mereka bahkan tidak tertinggal satu langkah pun. Tangga ke-334 Ketika Long Chen melangkah ke tangga ke-334, seluruh istana Elder Hall menjadi sunyi. Bab 1008 Kaki Long Chen mendarat di anak tangga ke-334. Saat itu juga, dia merasakan ruang tiba-tiba berputar, dan waktu sepertinya menjadi lambat. Saat itu juga, semuanya tiba-tiba menjadi jauh dan tidak jelas. Setiap langkah tampak seperti tebing yang tidak bisa diseberangi. Ini adalah ujian kemauan. Long Chen tersenyum sedikit. Dia telah mengalami cobaan seperti ini di Eastern Wasteland. Dia percaya bahwa semua orang pernah mengalami cobaan itu juga. Tapi dibandingkan dengan tangga surga Neterward asli di tanah timur-timur, percobaan ini jauh lebih kuat. Selanjutnya, setiap langkah membawa mereka lebih dekat kedua drag yang menakutkan. Itu membuatnya jadi orang tidak berani maju. Ini adalah ujian keberanian, kemauan, dan ketangguhan. Tapi ini masih belum cukup untuk menghentikan Long Chen. Kesulitan langkah-langkah ini jauh dari cukup untuk memperlambatnya. Apa? Tidak ada reaksi sama sekali. Petik 2 Para tetua yang menonton semuanya terkejut. Ritme Long Chen tidak berubah sedikitpun. Keinginannya sangat kuat. Itu tidak terganggu sedikitpun oleh kekuatan luar, kata kepala balai. Dengan uji coba langkah-langkah bersama dengan tekanan Swan Beast yang kuat, keinginan seseorang akan dengan mudah hancur. Ini benar-benar menakutkan. Sebelumnya, tidak peduli seberapa kuat jenius itu, mereka setidaknya membutuhkan beberapa nafas untuk membiasakan diri sebelum melanjutkan, desah seorang tetua. Dalam pertarungan di antara para jenius surgawi, ada bunga merah dan daun hijau yang menyulut satu sama lain. Tapi siapa bunganya dan siapa daunnya, ada banyak variabelnya, kata pembina pendopo. Maksudmu Long Chen bisa, menyelidiki salah satu sesepuh. Semuanya terlalu dini untuk dikatakan. Lihat saja dengan tenang, kata Master Hall. Para sesepuh terdiam, mereka mengerti maksud Guru Aula, tetapi apakah itu benar-benar mungkin. Tidak peduli seberapa besar daunnya, ia tidak bisa mekar. Langkah kaki Long Chen tidak berubah, tetapi di belakangnya, Tang Wan Er, Gu Yang, dan yang lainnya berhenti sejenak. Tubuh mereka bergoyang. Kakak Gu Yang, aku akan mempercayakan diriku padamu. Perlakukan aku dengan baik, dan setelah ini, adik laki-laki pasti akan membalas kebaikanmu ribuan kali lipat. Sangat disayangkan bahwa saya terlahir sebagai seorang pria, atau saya pasti akan memberikan hati saya kepada Anda. Gu Oran berlumuran keringat, dan dia memegang rat tangan guyang. Gu Oran, aku akan mengesampingkanmu jika kamu melanjutkan. Marah Tang Wan Er. Konstitusi Gu Oran adalah yang terlemah. Tidak, dia adalah yang terlemah dari semuanya dalam hampir semua hal. Mengikuti mereka sampai titik ini adalah batasnya. Jangan khawatir, pergilah dengan damai. Gu Yang membuat Gu Oran pingsan dan menggendongnya di punggungnya saat dia melanjutkan perjalanan. Selingkuh, saya ingin melaporkan pelanggaran berat terhadap aturan. Petik 2. Melihat Gu Yang menggunakan metode ini untuk membiarkan seseorang lewat, beberapa orang menjadi marah dan berteriak. Ini tidak melanggar aturan. Jika Anda merasa itu curang, Anda juga bisa menipu. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda membawa seseorang, kesulitannya akan berlipat ganda, kata Mu Qing Suan. Orang-orang itu segera harus menutup mulut dan dengan sedih melanjutkan. Long Chen adalah yang terjauh di tangga Suantian. Adapun Tang Wan Er dan yang lainnya, mereka awalnya 10 langkah di belakangnya, tapi sekarang mereka lebih dari 30 di belakang. Pada level ini, mereka juga merasakan tekanan luar biasa dan tidak bisa lagi maju semudah sebelumnya. Kecepatan mereka sedikit menurun. Ketika Long Chen mencapai anak tangga ke-666, mereka lebih dari 50 langkah di belakangnya. Adapun jenius surgawi tiga wilayah lainnya, mereka semua terjebak di belakang prajurit Dragon Blood, tidak dapat menutup jarak sama sekali. Tes terakhir ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lewati bakat. Keunggulan mereka telah lenyap, sementara kelemahan mereka benar-benar terungkap. Yan Mo Chen, Han Yun San, dan Wei Chang Hai sangat marah. Mereka awalnya berpikir untuk pindah nanti tetapi masih mencapai puncak sebelum Long Chen untuk menunjukkan kepada yang lain bahwa mereka jauh di atasnya. Tapi siapa yang mengira bahwa apalagi melampaui Long Chen, mereka bahkan tidak dapat mengejar para prajurit Dragon Blood biasa. Mereka hanya bisa melihat pantat mereka saat mereka maju. Cukup banyak murid yang mandi dan menonton dengan lesu. Sosok Long Chen terlalu mencolok di tangga Suantian. Dia hanya maju lebih jauh dari yang lain, kecepatannya tetap sama sepanjang waktu. Kaki Long Chen mengeluarkan suara ringan saat dia melangkah ke langkah ke-667. Segera setelah itu, kaki satunya terangkat dan dia melanjutkan ke depan. Ini pasti tidak mungkin. Keheningan maut sebelumnya dari para sesepuh benar-benar rusak sekarang. Bagian ketiga menguji emosi negatif mereka. Ini pertarungan melawan diri mereka sendiri. Bagaimana bisa semudah itu? Mereka tidak berani mempercayai mata mereka. Apakah dia tidak memiliki emosi negatif? Mengusulkan salah satu sesepuh dengan berani. Bagaimana mungkin? Jangankan manusia, bahkan dewa pun memiliki emosi negatif. Seseorang langsung merobek teori itu. Aku jadi gila. Ini tidak masuk akal. Petik dua. Para sesepuh tidak mampu memahami ini. Ada beberapa dari mereka yang tenggelam dalam pikirannya. Sesepuh itu adalah orang-orang yang hadir ketika Patriark mengirimkan perintah. Mereka semua berpikir bahwa mungkin hanya seseorang seperti ini yang mampu menarik perhatian Bapak Bangsa. Tapi mayoritas sesepuh tidak hadir untuk itu. Mereka tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi, karena masalah ini melampaui pemahaman mereka. Hallmaster, seorang terpelajar sepertimu harus mengerti apa yang terjadi. Tolong jelaskan itu kepada kami. Pinta para sesepuh. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya, jadi saya juga tidak bisa menjelaskannya. Tapi saya pernah mendengar tentang percobaan yang sangat mengerikan di era abadi, kata Guru Balai. Ujian mengerikan dari era abadi. Apa yang kau bicarakan? Iya, legenda mengatakan bahwa ada percobaan mengerikan yang dikenal sebagai ujian diri sejati. Peluang sukses kurang dari satu dalam satu juta. Mungkin beberapa dari Anda belum pernah mendengarnya, tetapi ujiannya adalah untuk mengalahkan diri Anda sendiri dalam pertempuran. Dan yang paling mengerikan dari semuanya, Anda, yang diciptakan percobaan akan sedikit lebih kuat dari Anda, memiliki semua teknik dan pengalaman Anda, dan yuan spiritual mereka tidak akan pernah habis, kata Master Hall. Lalu apa bedanya dengan bunuh diri? Untuk menantang seseorang yang tidak mungkin Anda kalahkan, bukankah Anda menjadi idiot? Apakah menyenangkan untuk bunuh diri? Hampir tidak ada perbedaan. Mungkin ada terlalu banyak jenius di era abadi sehingga mereka menggunakan metode ini untuk menipu beberapa dari mereka hingga mati. Tetapi saya telah mendengar bahwa siapapun yang mengalahkan versi diri mereka yang lebih kuat akan memiliki jiwanya yang agum dan tidak akan pernah ditekan oleh emosi negatif mereka. Dao hati mereka sangat kokoh dan tidak akan goyah, kata Master Hall. Mungkinkah Longchen itu? Itu sangat tidak mungkin. Bahkan jika dia memiliki keinginan untuk bunuh diri seperti itu, dia harus mencari percobaan seperti itu terlebih dahulu. Di mana dia akan menemukan cobaan seperti itu sekarang? Petik 2 Itu tidak pasti. Apakah Anda lupa tentang jalan abadi? Mungkin dia menemukan percobaan seperti itu di sana. Petik 2 Longchen harus fokus untuk merasakan emosi negatifnya saat dia maju. Dia merasakan kemalasan, kenegatifan, keputusasaan, kelelahan, dan dia bahkan sepertinya bisa mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk menyerah. Tapi perasaan itu sangat lemah. Jika dia tidak dengan sengaja mencoba merasakannya, dia tidak akan merasakannya sama sekali. Baginya, bagian ketiga ini bahkan tidak sekuat dua bagian sebelumnya. Dia tersenyum sedikit. Dia mengerti arti sebenarnya dari tangga Suantian. Penghancuran pikiran jauh lebih efektif daripada tekanan pada tubuh fisik, dan juga jauh lebih menakutkan. Tapi dia tidak mengkhawatirkan para prajurit Dragon Blood. Masing-masing dari mereka telah mengalami serangan yang tak terhitung jumlahnya melewati Grim Reaper. Ujian ini tidak dapat menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Namun, itu akan merepotkan murid lainnya. Gerakan mereka sangat lambat sekarang. Seiring waktu berlalu, dorongan mereka perlahan akan berkurang. Kemudian ketika mereka mencapai bagian yang memuji emosi negatif mereka, mereka tidak akan dapat melihat harapan dan benar-benar hancur. Kaki Longchen akhirnya melangkah ke tangga ke 999. Dia berdiri tepat di depan Mu King Suan. Dari sini, gerbang besar dipenuhi dengan persona kuno, dan karakter Suan di atasnya sepertinya mengandung rahasia alam semesta. Dia melihat prinsip-prinsip langit dan bumi yang paling dalam di dalamnya, tetapi kemudian ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat melihatnya sama sekali. Selamat atas kepergiannya, kekuatan magang junior saudara Longchen patut dikagumi, kata Mu King Suan. Dia telah melihat Longchen memanjat seolah-olah ini hanyalah tangga biasa. Meskipun dia tidak bisa memahami ini, dia tahu dia pasti telah melewati dengan kekuatannya sendiri. Di depan dua Suan bis peringkat 10 yang menakutkan ini, tidak ada yang bisa menipu. Itu hanya keberuntungan, kata Longchen dengan rendah hati. Kakak-kakak magang King Suan, pernahkah kamu mendengar tentang Istana Surgawi Skywood? Mu King Suan tersenyum. Tentu saja aku pernah mendengarnya. Istana Surgawi Skywood sangat terkenal di Central Plains. Jika bukan karena orang yang tidak disukai, mungkin saya sudah menjadi murid Istana Surgawi Skywood. Petik 2 Longchen sangat senang mendengar ini. Sosok lembut muncul di benaknya, dan hatinya berkobar. Lalu seberapa jauh Skywood Divine Palace dari Suan Tian Dao Sek? Tidak terlalu jauh. Tapi Anda tidak bisa berpikir untuk memindahkan Sekte, bukan? Biarkan saya memperingatkan Anda, Skywood Divine Palace hanya menerima murid atribut kayu, Mu King Suan tertawa. Kakak magang senior bercanda. Sebenarnya, saya punya kekasih di Skywood Divine Palace. Kita sudah lama berpisah, dan aku merindukannya. Hanya memikirkan Cu Yao membuat hati Longchen sakit. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya selama beberapa tahun terakhir ini. Sangat menyenangkan Anda peduli, tapi saya merasa Anda harus memikirkan cara untuk membangun diri Anda di Sekte Dao Suan Tian sebelum memikirkan hal-hal lain, saran Mu King Suan. Terima kasih banyak atas pengingat Anda. Adik laki-laki mengerti. Longchen menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih. Setelah memperoleh beberapa informasi tentang Istana Surgawi Skywood, semangatnya terangkat. Yao R, tunggu saja. Aku akan segera menemukanmu. Petik 2. Bab 1009. Melihat Longchen mencapai puncak memberi harapan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka melakukan yang terbaik untuk mendaki, tetapi beberapa bahkan tidak berhasil mencapai bagian kedua sebelum dikirim. Ada orang yang gagal setiap saat. Saat ini, 300 ribu orang masih bertahan di tangga Suan Tian, dan mayoritas dari mereka telah mencapai bagian tengah. Adapun prajurit Dragon Blood, mereka telah melewati langkah ke-800, tapi kecepatan mereka jelas jauh lebih lambat. Namun, langkah kaki mereka tidak pernah berhenti. Sebenarnya, tidak perlu melakukan semua hal seperti ini. Selama mereka terus maju, memperlambat akan menghemat energi. Mu King Suan menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan para prajurit Dragon Blood memanjat sambil tidak berusaha. Mereka tahu itu, kata Longchen. Jika mereka tahu, mengapa repot-repot? Mereka tidak berperang melawan tangga Suan Tian, tetapi melawan diri mereka sendiri. Itulah mengapa mereka memanjat begitu cepat, untuk memaksakan diri hingga batas kemampuan mereka. Bakat kami hanya rata-rata, dan asal-usul kami rendah. Untuk mencapai ketinggian kami saat ini, kami harus mengeluarkan darah dan keringat. Kami harus bekerja keras seperti ini setiap hari, untuk tidak menyerah pada kesempatan untuk memperbaiki diri. Cobaan semacam ini yang tidak mengancam hidup kita sangat sempurna. Kita bisa mendorong diri kita sendiri ke batas kita, dan kemudian mendobrak batas itu lagi dan lagi. Hanya dengan begitu kita dapat paling meningkatkan peluang bertahan hidup kita. Petik 2 Mu King Suan terkejut, kata-kata Long Chen diucapkan dengan hati-hati, tapi dia tahu betapa sakit yang dialami oleh Dragon Blood Legion. Kalian semua adalah pejuang sejati, puji Mu King Suan. Yah, tidak ada pilihan lain. Untuk hidup, kita hanya bisa menjadi lebih kuat. Long Chen tersenyum pahit. Para prajurit Dragon Blood tidak menahan sama sekali, memanjat secepat yang mereka bisa. Mereka merasa lelah, tetapi mereka melakukannya dengan sengaja. Semakin lelah mereka, semakin mereka bisa menggali potensinya. Mereka menggunakan emosi negatif yang kuat untuk mendorong diri mereka sendiri. Yan Mo Chen, Wei Chang Hai, dan Han Yun San terlempar semakin jauh meski telah melakukan yang terbaik. Awalnya, mereka hanya tertinggal 50 langkah. Tapi sekarang mereka sudah lebih dari 100 langkah di belakang, menyebabkan mereka mengatupkan gigi karena marah. Ketiganya adalah Celestial Peringkat 5, tetapi mereka sebenarnya tidak dapat mengejar ketinggalan. Sebaliknya, jarak hanya bertambah besar. Ini adalah tamparan diam-diam di wajah. Pada saat ini, Zhao Zian perlahan melampaui dan menciptakan jarak yang tidak bisa dilintasi di antara mereka, membuat mereka semakin marah. Betapa bodohnya, takut emosi negatif mereka sendiri tidak cukup, mereka juga menambah rasa iri, kata Long Chen. Mereka benar-benar agak bodoh, Mu Qing Xuan tidak dapat membalasnya. Selama bagian terakhir, emosi negatif seseorang akan meledak dan tumbuh dengan cepat. Semakin mereka iri, semakin marah mereka dan semakin sulit untuk maju. Mungkin mereka bertiga masih belum mengerti arti dari tangga Suantian. Sosok cantik melangkah ke tangga ke-999. Itu adalah Tang Wan R. Wajahnya agak pucat, dan dia berkeringat. Tapi di dalam keletihannya ada kegembiraan. Sulit bagimu. Long Chen tersenyum dan menggunakan sapu tangan untuk menyekak keringatnya dengan lembut, mengejutkannya. Long Chen, Tang Wan R tergerak. Ini adalah pertama kalinya Long Chen memperlakukannya dengan sangat hangat, bahkan di depan umum memanjakannya seperti ini. Saya bisa melakukannya sendiri. Dia mengambil sapu tangan dan mengusap keringatnya. Tapi sementara diam-diam menghalangi pandangan Long Chen, dia mengusap beberapa air mata. Mungkin aku harus lebih baik padanya, pikir Long Chen. Meskipun Tang Wan R menyembunyikan gerakannya dengan baik, dia tidak bisa menyembunyikannya darinya. Dia merasakan rasa menyalahkan diri yang mendalam. Tang Wan R selalu berapi-api, terus terang, dan pantang menyerah. Karena dia peduli padanya, dia dengan sengaja menunjukkan penghinaan atas perilakunya. Tapi sebenarnya, dia butuh perawatan juga. Namun, dia tidak ingin Long Chen melihatnya lemah, jadi dia bertingkah seperti induk harimau betina. Long Chen salah paham padanya. Dia adalah wanita yang teguh, dan gerakan yang tidak disengaja ini menyebabkan dia melihat sisi lain dari dirinya. Wan R, maafkan aku. Aku belum cukup menjagamu. Long Chen dengan tulus meminta maaf dan menarik Tang Wan R ke pelukannya. Tang Wan R terlonjak kaget. Kamu sudah gila, ada banyak orang di sini, Anda akan ditertawakan, tegurnya. Dia dengan cepat melepaskan diri dari genggamannya, dan sementara wajahnya memerah, dia memiliki senyum hangat. Coba saya lihat siapa yang berani tertawa. Saya akan mengutuk mereka untuk tidak pernah menemukan seorang wanita seumur hidup mereka, kata Long Chen dengan anggun. Beruntung aku tidak takut dengan kutukan ini. Saya tidak mencari wanita, katamu kingsuan dari samping sambil tertawa. Batuk, kakak magang senior, tentu saja kamu tidak dihitung, kata Long Chen dengan canggung. Eh iya. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dengan keras. Guoran telah terlempar ke tanah. Kamu benar-benar membuatku bekerja sampai mati. Gu yang basah kuyuk, terlihat seperti baru saja keluar dari kolam. Bahkan batu di bawah kakinya pun basah. Menggendong Guoran benar-benar membuatnya lelah. Saudaraku, ini sulit bagimu. Adik laki-laki harus membalas kebaikanmu. Diam. Akan lebih baik bagi Anda untuk menuangkan saya air dan membuktikan rasa terima kasih Anda dengan tindakan Anda daripada kata-kata fasi Anda. Gu yang duduk di tanah. Guoran buru-buru menyiapkan teh. Jika bukan karena gu yang, dia tidak akan bisa mencapai titik ini bahkan jika dia kelelahan sampai mati. Dia harus segera membalas budi ini. Prajurit Dragon Blood lainnya tiba satu per satu. Masing-masing dari mereka lelah sampai ke tulang, tetapi mata mereka penuh dengan kebanggaan. Mereka adalah yang pertama mencapai puncak tangga Suantian, bahkan menyisakan peringkat lima celestial dalam debu mereka. Itu suatu kehormatan. Selanjutnya, mereka telah memperoleh status baru sekarang setelah mereka menaiki tangga, murid dari sekte Suantian Dao. Ini adalah langkah pertama mereka dalam membangun pijakan di Central Plains. Enam jam kemudian, Zhao Zian juga tiba. Tapi dia jelas tidak lelah seperti mereka. Faktanya, dia sepertinya sudah cukup mudah. Selamat. Di masa depan, kami akan menjadi bagian dari sekte yang sama, jadi saya harus meminta Anda untuk menjaga saya. Long Chen menyapa Zhao Zian begitu dia tiba. Brother Long meremehkanku, seharusnya kamu menjagaku. Apakah Dragon Blood Legion menerima orang baru? Apakah saya memiliki kualifikasi untuk bergabung? Zhao Zian tersenyum. Aku, Long Chen terkejut, tidak pernah menyangka dia akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Legion Darah Naga bukanlah sesuatu yang bisa diikuti sembarang orang. Pertanyaan ini membuatnya merasa canggung. Jika dia dengan tegas menolak, itu akan terlalu canggung. Adik Junior hanya bercanda. Kakak Long, jangan menganggapnya serius. Aku lelah, jadi aku akan istirahat. Zhao Zian tertawa dan mengucapkan selamat tinggal, menemukan tempat yang terisolasi untuk duduk. Begitu Zhao Zian pergi, Tang Wan Er berbisik, saudari ini marah. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak melihat kemarahan, kata Long Chen. Saya seorang wanita, dan ini adalah intuisi wanita saya, kata Tang Wan Er. Melihat Long Chen mengabaikannya, dia melanjutkan, jika seorang wanita cantik ingin bergabung, mengapa kamu menolak? Bukankah kamu paling suka wanita cantik? Petik 2. Tepat? Tepatnya, Guoran buru-buru menutup mulutnya saat Long Chen memelototinya. Legion Dragon Blood kita adalah satu kesatuan yang utuh, dan kita semua telah menyelamatkan nyawa satu sama lain. Orang lain tidak dapat bergabung hanya karena basis kultivasinya tinggi, bakat mereka bagus, atau cantik. Alasan kami begitu kuat bersama adalah karena kami bersatu dan bisa saling percaya. Orang asing yang bergabung akan membawa bahaya bagi seluruh pasukan, jadi bagaimana saya bisa membiarkan orang luar bergabung dengan begitu mudah? Kata Long Chen. Melihat betapa seriusnya dia, Tang Wan Er berhenti berbicara. Guoran juga terus menutup mulutnya dengan tangan. Mereka mengerti. Meskipun kata-kata Tang Wan Er sebagian adalah lelucon untuk menggoda Long Chen, dia tidak menyangka Long Chen akan banyak berpikir. Dia tidak bisa membawa bahaya ke seluruh Dragon Blood Legion karena dia ingin menjemput perempuan. Dua jam kemudian, Han Yun San dan yang lainnya juga akhirnya mencapai puncak. Ekspresi mereka sangat jelek, dan mereka terengah-engah, tampak sangat menyedihkan. Karena kecemburuan dan kebencian mereka pada Long Chen, jalan mereka menjadi lebih sulit. Itu membuat mereka membuang lebih banyak waktu dan energi. Semakin banyak murid mulai berdatangan, beberapa dari mereka langsung pingsan saat mencapai puncak dan bersantai. Saat ini, hanya 30 ribu orang yang lewat. Lebih dari 400 ribu orang telah tersapu, dan masih banyak orang yang bertahan di tangga. Tiba-tiba, jam pasir besar muncul di puncak tangga. Mu King Suan mengumumkan, masih ada tiga hari tersisa. Orang-orang yang masih di tangga harus bekerja keras. Petik 2. Melihat jam pasir itu, beberapa ekspresi orang berubah. Kekuatan mereka terbatas, dan mereka mendaki dengan kecepatan siput sekarang. Sekarang ada batas waktu, tekanan langsung meningkat. Akibatnya, beberapa murid langsung menyerah begitu jam pasir muncul. Mereka berlutut di tangga, dan langsung dikirim dari tangga Suantian. Jam pasir ini menyebabkan kepercayaan banyak orang hancur. Mereka merasa seperti tidak ada harapan, dan terus bertarung tidak ada artinya. Satu demi satu, angka-angka dikirim dari tangga Suantian. Hanya 10 ribu orang yang masih bertahan. Mayoritas dari mereka ada di sekitar tangga ke-800, dengan sebagian kecil di sekitar tangga ke-700. Ada pun anak tangga ke-600, hanya beberapa lusin orang yang masih menderita, tidak mau menyerah. Idiot, aku menyerah dan aku sudah berada di tangga ke-700. Bagi mereka yang dengan bodohnya melanjutkan di tangga 600, tidak ada harapan sama sekali, ejek seseorang. Tapi Long Chen tidak bisa membantu tetapi menganggup ketika dia melihat beberapa orang itu masih menahan pahit meskipun tidak ada harapan. Selama hasilnya belum masuk, peluang masih ada di tangan Anda. Satu-satunya cara untuk kalah adalah menyerah. Bahkan jika itu hanya sedikit, bagian yang fana, itu masih sebuah kesempatan. Tidak menyerah itu sendiri merupakan dorongan yang luar biasa. Waktu habis, kata Mu King Suan saat butiran pasir terakhir jatuh. Bab 1010 banding 1010. Beberapa orang yang masih bertahan di tangga Suantian semua memiliki kilatan sedih di mata mereka ketika suara Mu King Suan terdengar. Adapun orang-orang yang sudah lama menyerah, ejekan mereka meningkat. Misi selesai. Sedang pergi. Petik 2. Kedua sosok besar itu tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Tekanan yang menakutkan langsung lenyap bersama mereka. Rasanya seperti sebuah batu besar terangkat dari hati setiap orang. Mereka rileks, merasa langit menjadi lebih cerah. Setelah kedua Suan bis peringkat 10 pergi, Mu King Suan tersenyum pada murid-murid yang duduk di tangga. Selamat. Menurut aturan, setiap murid yang berada di tangga kelima ratus ke atas ketika waktunya telah habis. Petik 2. Apa? Semua orang kaget, tidak berani mempercayai telinga mereka. Hal itu terutama berlaku bagi para murid yang telah melewati anak tangga ke-700 sebelum menyerah. 10 ribu murid yang berada di tangga Suan tian mulai menangis karena kegembiraan dan kegembiraan. Beberapa bahkan meratap dan berulang kali mencium tangga. Sekarang ada lebih dari 90 ribu murid yang telah meninggal dunia. 10 ribu dari mereka adalah orang-orang yang menolak untuk menyerah meski sudah putus asa. Mereka juga tahu bahwa tidak ada harapan, tetapi mereka tidak bisa menyerah. Ini tidak adil. Mengapa Anda tidak mengatakan ini sebelumnya? Anda menipu orang. Petik 2. Beberapa orang mulai mengaum dengan marah. Murid-murid yang gagal dalam persidangan segera meledak dalam kemarahan, merasa seperti mereka telah ditipu. Itu terutama berlaku untuk Celestial Peringkat 4 berbakat itu. Teriakan mereka paling ganas. Beberapa bahkan melontarkan kata-kata kotor paling liar, menangis tentang bagaimana ini curang dan bahwa mereka ingin menjalani persidangan lagi. Semuanya? Tenang teriak Mu King Suan. Tapi dia tidak bisa mengendalikan pemandangan yang begitu kacau. Ini tidak adil. Mengapa Anda tidak menyatakan aturan di awal? Sidang harus diadakan lagi. Petik 2. Persis. Ulangi trial. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan, atau bagaimana anjing-anjing Iswastelen itu bisa memanjat begitu mudah. Petik 2. Benar, mereka jelas curang. Anjing-anjing Iswastelen curang, jadi persidangan harus diadakan lagi. Petik 2. Ceritan itu semakin bertambah intens. Mu King Suan panik saat segalanya menjadi di luar kendalinya. Para sesepuh menyaksikan adegan kacau ini dengan ekspresi gelap. Bagaimana murid-murid tahun ini begitu memalukan. Hallmaster, kirim beberapa orang untuk menekan mereka. Mu King Suan masih terlalu mudah dan tidak bisa mengatasinya, kata seorang tetua. Tidak dibutuhkan. Kaum muda membutuhkan pencobaan untuk tumbuh. King Suan anak ini adalah orang yang stabil, tetapi dia tidak cukup berani dan perlu tegar. Bagaimanapun, sekelompok anak tidak dapat menyebabkan riak apapun, kata guru Aula. Mendengar perintah kepala balai, para sesepuh tetap diam. Adegan yang mereka tonton benar-benar kacau. Biaya. Jika anjing-anjing Easton Wastelen yang tercela itu dapat menipu jalan mereka untuk menjadi murid Suantian Dao Sekte, maka kita juga bisa. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan menaiki tangga dengan senyum sinis. Dia adalah orang yang ditampar Long Chen sebelumnya, si Ewei. Formasi telah dinonaktifkan, dan tekanan Suan Bis telah lenyap juga, memungkinkan mereka untuk mengisi daya dengan mudah. Memang benar bahwa sejak awal, Long Chen telah melewati cobaan dengan mudah. Ini bisa terlihat seperti curang. Lebih jauh lagi, bahkan para prajurit Dragon Blood dengan mudah melewati persidangan ini, bahkan dengan peringkat 5 Celestial terlempar di belakang mereka. Dengan teriakan desakan dari beberapa orang, beberapa dari mereka mulai semakin percaya bahwa orang-orang Tanah Air Timur telah menipu. Kamu berhenti. Kalau tidak, saya tidak akan sopan. Mu King Suan terkejut dan marah. Tetapi di depan serangan yang seperti gelombang pasang surut dari murid-murid yang marah, dia mendapati dirinya bingung harus berbuat apa. Jika kamu punya nyali, coba bunuh kami semua. Kamu pikir kamu bisa membuka pintu belakang anjing-anjing Eastern Wastelens sambil tidak mengizinkan kami untuk membalas. Kami menginginkan keadilan. Ejek Si Ewei saat dia memimpin semua orang maju. Kamu, kamu, Mu King Suan sangat marah sampai dia menjadi pucat pasi. Dia membentuk segel tangan, tetapi bahkan setelah waktu yang lama, tidak ada serangan yang dilepaskan. Biarkan aku. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mengarahkan jarinya. Sambaran petir melesat ke orang yang ada di paling depan, Si Ewei. Si Ewei tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen akan berani menyerangnya. Dia tidak punya waktu untuk memblokir dengan senjatanya, dan dia buru-buru memanggil penghalang rahasia di sekelilingnya. Tapi itu langsung dirobek oleh sambaran petir, dan dia terlempar menjadi kabut berdarah. Dengan satu serangan, Celestial Peringkat 4 di paling depan telah terbunuh, mengejutkan semua orang. Berengsek, kamu berani membunuh orang. Aku tidak percaya kamu berani membunuh kami semua. Seseorang yang berteriak di kerumunan bahkan tidak berhasil menyelesaikan ucapannya sebelum dibunuh oleh panah petir. Jiwanya hancur, dan mayatnya tidak ada. Semua orang berhenti. Mu King Suan melompat ketakutan, bahkan dia tidak memiliki otoritas untuk membunuh orang. Bunuh semua yang mengutuk kita, kata Long Chen dengan dingin. Bos, itulah kata-kata yang aku tunggu-tunggu. Sebuah panah muncul di tangan Guoran, dan panah emas ditembakkan seperti sambaran petir. Dengan setiap serangan, seseorang di kerumunan itu akan meledak. Berhenti, teriak Mu King Suan. Tapi Guoran mengabaikannya, panahnya terus meluncur panah demi panah, menimbulkan teriakan sedih dari kerumunan. Orang-orang yang sombong dan agresif itu langsung panik. Orang-orang di antara mereka terus meledak, memerciki mereka dengan darah. Bos, ada 57 orang yang mengutuk kita. Semuanya sudah ditangani. Guoran menyingkirkan panah emasnya. Semua orang terdiam, memandang ngeri pada Long Chen tanpa emosi dan Guoran yang senang. Mereka tidak dapat mengatakan apapun. Melihat bahwa pembunuhan Guoran telah mengejutkan para murid yang telah terhanyut, Long Chen dengan dingin berkata, jika ada orang lain yang ingin mempertanyakan kekuatan murid-murid wastelen timur saya, silakan lanjutkan. Petik 2. Long Chen, kamu, bagaimana kamu bisa begitu kejam kepada orang-orang dari sekte yang sama? Kamu sudah keterlaluan, teriak Ian Mo Chen. Idiot, siapa bilang mereka dari sekte yang sama? Mereka sudah gagal, jadi mereka bukan murid dari sekte Suantian Dao, mencibir Long Chen. Tapi, tapi mereka masih murid dari sekte cabang. Bagaimana Anda bisa begitu kejam dan tanpa ampun kepada mereka? Han Yun San juga menonjol. Tepatnya, apakah mereka adalah murid dari sekte cabang atau bukan? Mereka masih manusia. Bagaimana Anda bisa membunuh mereka tanpa belas kasihan sedikitpun? Tanya Wei Chang Hai. Ketiganya jelas berdiri bersama untuk menargetkan Long Chen. Murid-murid yang telah gagal sekali lagi mulai mengutuk dia ketika mereka melihat mereka bertiga mendukung tujuan mereka. Persis, anjing-anjing is wastelen. Seseorang yang baru saja membuka mulut dibunuh oleh Guoran. Panah Guoran terus ditingkatkan saat keterampilan tempahnya meningkat, dan pada jarak ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Lanjutkan, Guoran mengarahkan panahnya ke orang-orang di bawah ini. Dengan panah yang menakutkan mengarah ke mereka, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Meskipun mereka telah melihat Guoran menembakkan beberapa anak panah, mereka terkejut menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat melihat anak panah itu, hanya bisa samar-samar melihat cahaya kemasan sebelum orang lain terbunuh. Itu terlalu cepat bagi mereka untuk bereaksi, apalagi menghindar atau memblokir. Murid-murid ini langsung menjadi pucat, tidak berani berbicara. Mereka melihat dari panah kegenangan darah di tanah. Long Chen, beraninya kau memerintahkan bawahanmu untuk membunuh orang. Kamu, teriak Yan Mo Chen. Sebuah negara memiliki hukum negara, keluarga memiliki aturan keluarga, dan sekte memiliki aturan sekte. Saat ini, mereka telah dicuci tetapi berani untuk menyerang ke tanah penting dari sekte Suantian Dao. Mereka telah melanggar aturan persidangan dan sangat merusak prestise sekte tersebut. Bahkan jika saya membunuh mereka semua, tidak akan ada yang salah dengan itu. Anda mengatakan mereka adalah murid sekte itu. Bagi murid sekte untuk melanggar aturan sekte, mendiskriminasi murid di suatu wilayah, memicu perselisihan batin di sekte, dan mencoba untuk menghancurkan sekte dari dalam, mereka lebih pantas menerima kematian. Kamu harus bersuka cita. Jika bukan karena janji yang saya buat pada salah satu kecantikan saya untuk mengendalikan amarah saya, yah, jika itu saya dari setahun yang lalu, Anda sudah lama pergi ke jalur reinkarnasi, kata Long Chen. Kamu, kamu hanya memutar balikkan kata-kata. Yan Mo Chen tidak dapat menemukan cara untuk membalas kata-kata Long Chen. Ketika berbicara tentang kevasihan, bahkan sepuluh darinya bukanlah tandingan Long Chen. Jangan memainkan permainan ke kanak-kanakan denganku. Saya tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Jika Anda membuat saya kehilangan kesabaran, saya akan membunuh Anda semua. Tatapan Long Chen menyapu mereka bertiga, niat membunuhnya tiba-tiba melonjak. Pada saat itu, mereka bertiga merasa seperti ada ruang yang membeku di sekitar mereka. Sensasi kematian yang ganas membuat semua rambut mereka berdiri tegak. Jangankan mereka bertiga, bahkan Mu King Suan pun terpengaruh. Dia tidak pernah berhubungan dengan niat membunuh yang begitu menakutkan. Sepertinya niat membunuhnya saja yang bisa merenggut nyawa seseorang. Long Chen benar-benar marah sekarang. Meskipun dia telah berjanji pada Meng Ki untuk tidak menimbulkan masalah dan mengendalikan amarahnya, itu tidak berarti dia hanya akan menyeringai dan menanggung segalanya. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Tetapi jika seseorang ingin mencoba mengganggunya, yah, tidak mungkin dia akan menahannya. Ini adalah peringatan terakhir Long Chen untuk mereka. Jika ketiganya masih mencoba mencari masalah untuknya dan memperlambat pertumbuhannya, maka dia tidak akan ragu untuk membayar harga berapapun untuk memotong ketiganya. Semua orang terdiam, karena mereka berada dalam jangkauan niat membunuh yang menakutkan itu. Mereka tidak berani bergerak, merasa seperti sabit dewa kematian menempel di leher mereka. Long Chen, sebagai murid dari Suantian Dao Sekte, Anda berani membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Siapa yang memberimu otoritas itu? Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Ruang berputar, dan dua sosok baru muncul di langit. Kedua sosok itu mengenakan jubah hitam dan memiliki rantai panjang di tangan mereka. Pelat biok di pinggang mereka memiliki karakter hukum tertulis di atasnya. Mata Long Chen menyipit pada salah satunya. Itu adalah wajah yang familiar. Lu Minghan, lama tidak bertemu. Aku lega melihat kepalamu terpasang kembali dengan mulus. Petik 2 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.